Badai ruang waktu, saat berikutnya, seolah dia memikirkan sesuatu, Wang Chen berseru. Ya, itu pasti badai ruang waktu. Pada saat ini, hanya ini yang terpikirkan oleh Wang Chen. Itu pasti perubahan auranya setelah menyempurnakan badai ruang waktu. Kebrutalan badai ruang waktu bisa dibayangkan. Kemampuan asli Space Time Storm mengandalkan aura untuk membunuh dan melukai musuh. Setelah Wang Chen menyempurnakan badai ruang waktu, auranya tanpa sadar telah berubah ke arah badai ruang waktu, memberinya kemampuan untuk membunuh dan melukai. Memikirkan semua ini, Wang Chen langsung mengerti, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak mengira badai ruang waktu akan begitu mengerikan. Dia tidak menyangka bahwa kali ini, setelah menyempurnakan badai ruang waktu, dia akan mendapatkan keuntungan yang begitu mengerikan. Ini benar-benar tidak terduga. Memikirkan semua ini, Wang Chen sangat gembira. Tampaknya kali ini, keuntungan terbesarnya bukanlah peningkatan tubuh tempering bintang, atau peningkatan kekuatannya, atau penguatan jiwa, ramuan emas, dan tubuhnya. Bahkan bukan kekuatan batin sejati yang menjadi lebih sombong dan kuat, tapi perubahan auranya. Kini, auranya telah menjadi sarana penting untuk menyerang musuh. Cek, cek, cek. Anak ini benar-benar bukan manusia. Pada saat ini, bahkan Lin Zhan, yang bersembunyi di Leontin Giok, tercengang. Melihat pemandangan di depannya, dia mengerutkan bibir dan tidak tahu harus berkata apa. Dia sudah tahu bahwa Wang Chen itu mengerikan, tapi dia tidak menyangka Wang Chen begitu mengerikan, dan dia tidak menyangka dia begitu menantang surga. Dia selalu bisa memberikan keajaiban kepada orang-orang. Perwujudan aura dan serangan, ini adalah sarana yang hanya bisa dipahami dan dikuasai setelah mencapai level sage. Tapi sekarang, Wang Chen sudah mulai menguasainya di level Imperial Warrior. Terlebih lagi, ini adalah penguasaan paling alami, kendali naluriah. Space Time Storm, dia tidak menyangka bahwa anak ini akan benar-benar mendapat manfaat dari bencana dan mendapatkan peluang sebesar itu. Mengandalkan kesempatan ini saja, kali ini, Wang Chen tidak datang ke Istana Langit Ungu Ilahi dengan sia-sia. Memikirkan semua ini, Lin Zhan dipenuhi dengan emosi. Apa lagi yang bisa dia katakan? Saat berikutnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan kegembiraan di hatinya. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Ling Feng Pucat di tanah. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin saat dia perlahan mendekatinya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Anda tidak bisa melakukan ini. Ling Feng berteriak ketika dia melihat Wang Chen mendekat dan merasakan niat membunuhnya yang tajam. Sayangnya kawasan perbukitan ini memiliki radius puluhan ribu meter. Siapa yang peduli dengan permohonannya? Kamu tidak bisa melakukan ini. Jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Aku bisa memberimu sesuatu yang baik. Saya memiliki peta Istana Langit Ungu. Saya tahu rahasia Danau Biru dan negeri lagu pertempuran di Istana Langit Ungu. Saya juga tahu bahwa ada tempat tersembunyi di Istana Langit Ungu yang tidak akan pernah bisa Anda temukan. Jangan bunuh aku. Aku bisa menceritakan semuanya padamu, selama kamu melepaskanku. Melihat Wang Chen tidak tergerak sama sekali, Ling Feng mulai memohon dengan getir. Wajahnya pucat pasti. Saat ini, dia hanya ingin melarikan diri dari tempat ini dan melarikan diri dari pandangan iblis ini. Dia tahu betul bahwa dia bukan tandingan Wang Chen saat ini. Perlu dicatat bahwa Wang Chen adalah anggota daftar macan dan mewakili generasi muda paling berkuasa di perbatasan utara. Bagaimana dia bisa menjadi tandingannya? Apalagi dari auranya barusan, terlihat kekuatan Wang Chen telah mencapai ketinggian yang sulit untuk dia capai. Memikirkan semua ini, hati Ling Feng dipenuhi penyesalan. Lebih dari tiga tahun lalu di kota King Feng, saat pertama kali bertemu Han Yuksuan, dia tertarik dengan kecantikan Han Yuksuan dan bakat Han Yuksuan. Dia bersumpah untuk menangkap Han Yuksuan. Karena itulah dia mengembangkan keinginan untuk membunuh Wang Chen. Itu sebabnya dia ingin membunuh pria yang memiliki hubungan khusus dengan Han Yuksuan ini. Sayangnya, dia tidak berhasil. Dan Han Yuksuan bukan miliknya. Setelah kembali ke Istana Awan Ungu, Han Yuksuan dilatih dalam segala aspek. Ketika mereka mengetahui bahwa Han Yuksuan memiliki tubuh indah, salah satu dari tujuh konstitusi besar, banyak kakak senior yang mendambakan Han Yuksuan. Di antara mereka, Namong Yu adalah yang paling banyak. Kekuatan keluarga Namong dan kekuatan Namong Yu membuat Ling Feng tidak punya harapan untuk bersaing. Terlebih lagi, demi Han Yuksuan, Ling Feng telah mengalami banyak perundungan. Pada akhirnya, dia hanya bisa memilih untuk menyerah pada Han Yuksuan. Demi orang yang bukan miliknya, dia telah menyinggung orang mesum seperti Wang Chen. Pada saat ini, hati Ling Feng dipenuhi penyesalan. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia pasti tidak akan memilih untuk menyerang Wang Chen. Tentu saja tidak. Kini, yang bisa dia doakan hanyalah bisa kabur dari tempat ini. Rahasia. Mendengar kata-kata Ling Feng, Wang Chen mengangkat alisnya sedikit, memperlihatkan ekspresi terkejut. Benar saja, orang-orang di Istana Awan Ungu mengetahui rahasianya. Ini juga bisa dianggap sebagai rencana cadangan yang ditinggalkan oleh Istana Awan Ungu, bukan? Kita harus tahu bahwa saat itu, Sekolah Sing Chen dikepung oleh banyak sekte karena mereka tidak mau membuka tingkat tubuh surgawi. Mereka ingin merebut tingkat tubuh surgawi. Dan Istana Awan Ungu memilih untuk membukanya, tetapi menyembunyikan rahasia di dalamnya. Ini juga alasan mengapa, setelah berkali-kali Istana Awan Ungu dibuka, orang luar tidak dapat memperoleh manfaat apapun dengan masuk, bukan? Memikirkan hal ini, kilatan cahaya melintas di mata Wang Chen. Berbicara. Mendengar kata-kata Wang Chen, Ling Feng menghela nafas lega. Selama Wang Chen tertarik dengan hal ini, tidak apa-apa. Dia masih punya harapan. Memikirkan hal ini, tatapan dingin dan kebencian muncul di matanya. Ini adalah peta yang hanya dimiliki oleh anggota Istana Awan Ungu kita. Itu adalah peta Istana Awan Ungu yang ditinggalkan oleh Nenek Moyang Istana Awan Ungu kita, kata Ling Feng perlahan. Melihat Wang Chen mendengarkan dengan serius dan perhatiannya teralihkan, sedikit kekejaman muncul di mata Ling Feng. Mati. Pada saat berikutnya, ketika Wang Chen berada kurang dari 3 meter darinya, Ling Feng tiba-tiba meledak. Aura yang telah lama disiapkan tiba-tiba meledak, dan sebuah telapak tangan melesat ke arah dada Wang Chen. Kamu mendekati kematian. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis, dan dia tiba-tiba mundur. Kemudian, Wang Chen menoleh dan berteriak pada Flaming Moon, yang menerkam ke arahnya, Flaming Moon, serahkan padaku. Ling Feng, dia harus berurusan dengan orang ini secara pribadi. Setelah tiba-tiba mundur 7 atau 8 langkah dan menghindari serangan fatal dari Ling Feng, mata Wang Chen penuh dengan niat membunuh, bersemangat hingga tingkat yang tak tertandingi. Ketika Ling Feng melihat Wang Chen menghindari serangan fatalnya, sedikit kepanikan muncul di matanya. Bajingan, pergilah ke neraka. Namun, dia dengan cepat memulihkan kekejamannya dan menerkam ke arah Wang Chen lagi saat dia masih berdiri. Dia tidak mau menyerahkan peta itu kepada Wang Chen, dan dia tahu betul bahwa meskipun dia menyerahkannya, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Oleh karena itu, dia memilih untuk melawan. Karena dia memilih untuk melawan, dia tidak bisa menyerah. Begitu dia gagal, dia tahu betul apa konsekuensinya. Oleh karena itu, saat ini, hanya ada satu jalan tersisa untuk Ling Feng, dan itu adalah membunuh Wang Chen. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh Wang Chen. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu mendekati kematian. Melihat Ling Feng menerkam ke arahnya lagi, mata Wang Chen berkilat dingin. Sambil mendengus ringan, dia tiba-tiba melakukan langkah peledak. Dengan tujuh langkah, dia menghindari telapak tangan Ling Feng. Lalu, dia tiba-tiba memutar pinggangnya dan berbalik. Telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Dengan raungan marah, telapak gelombang tumpang tindih yang kuat tiba-tiba ditampilkan. Tanpa membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, Wang Chen saat ini sudah bisa menampilkan 48 telapak gelombang yang tumpang tindih. Dalam sekejap, angin palem menyambar, dan bayangan palem memenuhi langit. Saat telapak tangan dan telapak tangan bertabrakan, suara gemuruh yang tumpul seperti petir, meledak dengan dentuman yang keras. Di bawah kekuatan yang menakutkan, setiap telapak tangan Wang Chen dapat menyebabkan ledakan di udara. Udara seperti gelombang besar yang menyebar dengan liar ke kedua sisi. Sebutir cahaya berani bersaing dengan matahari dan bulan. Mati, dengan raungan ringan, Wang Chen sekali lagi melakukan langkah peledak. Di bawah ekspresi ngeri Ling Feng, dia menerkam di depannya, dan telapak gelombang yang tumpang tindih tiba-tiba meledak ke arah dadanya. Pa, 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 pa. Suara gemuruh terus meledak. Merasakan kekuatan tak tertandingi yang terkandung dalam gerakan Wang Chen, mata Ling Feng berkilat ketakutan, panik, dan putus asa. Gagal, serangan diam-diam saya gagal. Memikirkan hal ini, melihat Wang Chen yang mendekat, merasakan kekuatan sombong ini, wajahnya menjadi pucat. Dia tahu betul apa arti konsekuensi dari kegagalan. Bang, 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 bang. Semburan raungan tajam datang pada saat ini, tidak memberi Ling Feng kesempatan untuk bereaksi. Kepulan, kepulan, kepulan. Yang paling. Di tengah rangan yang teredam, suara benturan yang tumpul, dan suara patah tulang yang tajam, seluruh tubuh Ling Feng terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Boom, boom, boom. Bang. Setelah terbang sejauh puluhan meter, mematakan pohon besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, seluruh tubuh Ling Feng jatuh ke tanah. Tidak ada bekas darah di wajahnya, dan darah terus mengalir dari mulutnya, bersama dengan beberapa bagian organ dalam. Di bawah gerakan Wang Chen, Ling Feng langsung terlempar ke ambang kematian. Mata Ling Feng perlahan mereduk. Saat dia melihat Wang Chen berjalan perlahan, Ling Feng mencoba menggerakkan tubuhnya dan mundur. Namun, saat dia bergerak, rasa sakit yang menyayat hati menyusul. Dia ingin melolong, tetapi dia menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Semua tulang di tubuhnya patah, dan organ dalamnya berada di ambang kehancuran. Saat ini, Ling Feng seperti semut. Selama Wang Chen mau, dia bisa menginjaknya sampai mati dengan satu kaki. Saat ini dia tidak lagi mampu menandingi satu gerakan pun dari Wang Chen. Ling Feng, yang dulu memandang Wang Chen sebagai semut, kini tidak lebih dari seekor semut di depan Wang Chen. Sungai mengalir ke timur selama 30 tahun, dan sungai mengalir ke barat selama 30 tahun. Semua perubahan ini terjadi terlalu cepat. Ketika dia melihat Wang Chen tiba di hadapannya, Ling Feng benar-benar putus asa. Dia tahu bahwa pada saat ini, tidak ada ruang untuk bermanuver. Mati. Wang Chen perlahan berjalan ke arah Ling Feng dan dengan tenang meliriknya. Lalu, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, 642. Mati. Wang Chen perlahan berjalan ke arah Ling Feng dan dengan tenang meliriknya. Lalu, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, Tidak, tidak, aku bisa memberimu petanya. Kali ini, aku benar-benar akan memberikannya padamu. Jangan bunuh aku, jangan melihat telapak tangan Wang Chen menuju ke arahnya. Ling Feng memohon di atas paru-parunya. Bang, bang, bang. Namun, suaranya tiba-tiba berakhir setelah beberapa ledakan yang teredam. Darah berceceran dan angin dingin bersiul. Yang tersisa hanyalah sentuhan kesedihan. Tubuh Ling Feng akhirnya roboh di samping Wang Chen. Ada beberapa hal yang sekali kamu membuat pilihan yang salah, Tidak ada jalan untuk kembali. Melihat Ling Feng, yang benar-benar kehabisan napas, Mata Wang Chen sedikit tidak menentu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah membunuh Ling Feng, Dia tidak merasakan kenikmatan yang dia bayangkan. Yang ada hanya sedikit emosi. Hanya dalam waktu singkat lebih dari tiga tahun, Keadaan tidak sama seperti sebelumnya. Ling Feng, yang sekuat gunung tai di depannya, Kini hanyalah seekor semut. Dunia berubah terlalu cepat. Segala sesuatu di dunia ini seperti ini. Di benua Tian Suan, yang kuat dihormati. Dengan kekuatan, Anda adalah rajanya. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Setelah beberapa saat, Dibawa angin sejuk, Wang Chen kembali sadar. Memikirkan peta yang disebutkan Ling Feng, Wang Chen tidak lengah dan segera mulai mencari. Pada akhirnya, Dia menemukan banyak barang di ruang penyimpanan Ling Feng. Ada banyak sumber daya budidaya dan peta. Sumber daya budidaya itu tidak berharga bagi Wang Chen saat ini, tetapi peta ini sangat berharga. Peta di dalam Istana Ilahi Awan Ungu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki siapapun. Benar saja, Istana Ilahi Awan Ungu telah meninggalkan kartu andalan dalam aspek ini. Bagian dalam Istana Dewa Awan Ungu begitu besar. Jika tidak ada peta, siapa yang tahu di mana menemukan peluang. Di ruang sebesar itu, berjalan-jalan secara acak, entah bahaya apa yang akan mereka hadapi. Benar saja, Istana Awan Ungu Ilahi tidak memiliki niat baik. Wang Chen tersenyum sambil melihat peta di tangannya. Dia kemudian berbalik untuk melihat Flaming Moon. Aku serahkan padamu. Ramuan emas dan jiwa Raja Beladiri tahap delapan adalah tonik yang hebat untuk Flaming Moon. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Flaming Moon mengeluarkan raungan lembut dan bergegas menuju Ling Feng dalam sekejap. Cakar tajamnya meninggalkan cahaya tajam di udara dan darah berceceran. Inti emas terbang keluar dari perut Ling Feng dan ditelan oleh Flaming Moon. Pada saat yang sama, jiwa tertelan. Setelah melakukan semua itu, Wang Chen membawa Flaming Moon dan berjalan ke depan, mengikuti dua energi yang familiar. Adapun mayat Ling Feng, setiap kali Istana Langit Ungu dibuka, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati. Kematiannya hanyalah kecelakaan biasa. Setelah bergerak maju sekitar beberapa kilometer, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa tarikan antara dua energi kakak dan Wan Zhe semakin kuat. Terlebih lagi, dua energi yang sebelumnya tersebar di kedua sisi telah berkumpul saat ini. Jelas, Wang Yan dan Wan Zhe berkumpul dengan mengandalkan kristal biru ini. Pada saat ini, kedua energi ini sepertinya juga merasakan aura energi di sisi Wang Chen dan mendekatinya. Setelah bergerak maju sejauh seribu meter, dua sosok familiar muncul di hadapan Wang Chen. Melihat sosok kekar yang memimpin, mata Wang Chen menunjukkan sedikit kegembiraan dan dia berteriak, kakak. Benar, saat ini, Wang Yan dan Wan Zhe muncul di depan Wang Chen. Saat ini, mereka berdua juga terlihat sedikit malu dan ada bekas kelelahan di wajah mereka. Jelas sekali, mereka berdua seharusnya menghadapi banyak masalah di alam Hong Meng. Chen kecil. Menguasai. Di saat yang sama, keduanya juga menunjukkan sedikit kegembiraan saat mereka melihat Wang Chen. Mereka menghela nafas lega saat melihat Wang Chen juga baik-baik saja. Namun, segera, keduanya mengerutkan kening dan sedikit kengerian muncul di wajah mereka. Setelah mendekati Wang Chen, mereka hanya melihat luka tebal di tubuh Wang Chen. Meskipun dia mengenakan pakaian, lengan yang terbuka, leher, luka di tempat-tempat ini cukup untuk mengejutkan mereka. Bahaya apa yang dialalui hingga meninggalkan begitu banyak luka? Keduanya tidak bisa membayangkan. Aku baru saja menghadapi badai ruang waktu, tapi aku baik-baik saja sekarang. Merasakan kengerian mereka berdua, Wang Chen berkata sambil tersenyum masam. Melihat luka di tubuhnya, Wang Chen menjadi lebih emosional. Meskipun dia memiliki kemampuan pemulihan yang mengerikan dari tubuh bintang dan kemampuan pemulihan dari garis darah bela diri ilahi. Namun, luka di tubuhnya tidak bisa sembuh total dalam waktu singkat. Sekarang, Wang Chen baru pulih sejauh tidak mempengaruhi kemampuan bertarungnya. Masih perlu waktu baginya untuk pulih sepenuhnya. Bagaimanapun, star body tempering belum mencapai level yang lebih tinggi, dan star body tidak cukup kuat. Adapun garis darah bela diri ilahi, Wang Chen tidak bisa mengendalikannya sesuka hati. Mustahil baginya untuk menyembuhkan semua luka dalam waktu singkat seperti orang bijak. Badai Ruang Waktu Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Wang Chen dan mendengar penjelasan Wang Chen, Wang Yan dan Wang Zhe, yang secara kasar memahami situasinya, tiba-tiba melebarkan mata mereka dan menghirup udara dingin. Badai Ruang Waktu Wang Chen sebenarnya mengalami hal yang begitu menakutkan. Kita harus tahu bahwa Badai Ruang Waktu adalah keberadaan yang sangat kuat. Mereka tidak menyangka ada bahaya tersembunyi di alam Hong Meng. Tiba-tiba, keduanya saling memandang dan menatap Wang Chen dengan ekspresi aneh. Mereka tidak menyangka Wang Chen bisa keluar dari Badai Ruang Waktu. Kita harus tahu bahwa bahkan seorang Grandmaster Martial Artis biasa mungkin tidak bisa keluar dari Badai Ruang Waktu hidup-hidup. Sulit membayangkan berapa banyak bahaya dan kesulitan yang dialami sebelum dia bisa keluar dari alam Hong Meng. Baiklah, tidak banyak waktu tersisa. Ayo cepat dan maju. Wang Chen mengingatkan mereka berdua ketika dia merasakan ekspresi aneh mereka. Lebih dari setengah hari telah berlalu, dan mereka baru saja keluar dari alam Hong Meng. Masih terlalu banyak tempat di Aula Suci Langit Ungu yang luas ini yang perlu mereka jelajahi. Di bawah pimpinan Wang Chen, kelompok itu dengan cepat masuk jauh ke daerah perbukitan. Saat mereka berjalan menyusuri jalur pegunungan yang terjal, hanya ada keheningan dimanapun mereka lewat. Mereka tidak menemui bahaya besar. Kadang-kadang, satu atau dua binatang iblis yang tampak aneh muncul di daerah perbukitan. Namun, binatang iblis ini tidak dianggap kuat. Mereka adalah binatang iblis tingkat kelima atau tingkat ke enam. Bagi Wang Chen dan Wang Yan, mereka bukanlah ancaman sama sekali. Kemunculan binatang-binatang ini hanya bisa menawarkan inti iblis dan jiwa mereka ke Flaming Moon untuk mengisi kembali energi mereka. Setelah beberapa ribu meter, Wang Chen mengerutkan kening dan berkata kepada Wang Yan dan Wan Zhe, Danau Giyok seharusnya ada di sekitar sini, di tengah daerah perbukitan ini. Danau Giyok adalah salah satu tujuan utama mereka dalam perjalanan ini. Karena Dongfang Niu Hao menyebutkan tempat ini, jelas sekali bahwa itu bukanlah tempat yang sederhana. Menurut peta yang mereka rampas dari Ling Feng, Danau Giyok seharusnya berada di tengah daerah perbukitan ini. Saat ini rombongan sudah lama melakukan perjalanan, sehingga jaraknya tidak jauh dari pusat kawasan. Ayo terus maju. Setelah melihat ini, Wang Chen menganggup dan melihat ke depan. Sepetak duri dan pepohonan yang lebat menghalangi pandangan mereka, mencegah mereka melihat apapun. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan kesadaran mereka sendiri untuk bergerak maju. Danau Giyok. Saat memikirkan hal ini, mata Wang Chen dipenuhi dengan tekat. Di bawah pimpinan Wang Chen, kelompok itu terus maju. Kali ini, Flaming Moon kembali memainkan peran besar. Dengan kemampuan unik binatang iblis di Flaming Moon, kesadaran akan arah dan energinya memungkinkannya memimpin Wang Chen dan kelompoknya ke arah dan rute yang paling akurat. Ditambah dengan penandaan peta, Wang Chen dan kelompoknya tidak perlu menempuh jarak ekstra. Adapun Wan Zhe dan Wang Yan, mereka bersemangat ketika mengetahui bahwa Wang Chen telah memperoleh peta itu setelah membunuh Ling Feng. Di ruang ini, memiliki peta akan memberikan manfaat yang tak terbayangkan. Adapun kematian Ling Feng, tak satupun dari mereka merasakan simpati sedikitpun. Orang seperti itu pantas mati. Bahkan jika Wang Chen tidak bergerak, Wang Yan akan membunuhnya. Sayangnya dia adalah orang pertama yang bertemu Wang Chen. Tuan, di depan, setelah maju beberapa kilometer lagi, Wan Zhe, yang berada di sebelah Wang Chen, berseru. Danau Giyok. Pada saat yang sama, Wang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat ini, setelah memasuki kedalaman tempat ini, mereka bertiga melihat tempat yang tampak seperti surga di bumi. Di kedalaman hutan tak berbatas ini, di tengah kawasan perbukitan ini, terdapat sebuah danau besar dengan radius beberapa kilometer. Pegunungan hijau, air jernih, kicauan burung, dan tetesan air menggambarkan pemandangan yang indah. Danau Giyok. Saat ini, rombongan akhirnya sampai di depan Danau Giyok. Danau berwarna hijau Giyok berkilauan, membuat seluruh danau tampak seperti zamrut yang tertanam di tanah terpencil ini. Seolah-olah mereka telah memasuki surga dunia sejak zaman kuno. Danau Giyok, memang benar, mengikuti tanda di peta, mereka menemukan Danau Giyok. Tuan, di sana, Wan Zhe berkata kepada Wang Chen dengan suara rendah ketika mereka tiba di depan danau. Mengikuti pandangan Wan Zhe, beberapa sosok lainnya muncul di samping kelompok. Gaun putih panjang yang terbuat dari pasir berkibar tertiup angin. Penampilannya yang memikat membuat pemandangan menjadi pucat jika dibandingkan. Han Yuksuan. Benar, Han Yuksuan dari Purple Sky Hall sebenarnya muncul di sini. Han Yuksuan yang mendampingi adalah Namong Yu dan anggota Aula Langit Ungu lainnya. Dia tidak menyangka mereka akan muncul di sini juga. Pada saat yang sama, di sisi lain, Wang Chen bahkan melihat anggota Gunung Donglin dan Sekte Carefree. Saat ini, tidak kurang dari 20 orang berkumpul di Danau Giyok. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan segera keluar dari alam primordial begitu cepat. Ini mengejutkan Wang Chen. Sepertinya dia tidak boleh meremehkan siapapun. 643. Wang Chen, dia juga ada di sini. Astaga, ada Wang Yan dan Wan Zhe juga. Semua orang dari keluarga Wang ada di sini. Ini akan merepotkan. Saya pikir akan ada pertunjukan yang bagus. Akan ada pertempuran besar di Danau Giyok. Pada saat yang sama, ketika Wang Chen dan dua lainnya melangkah ke Danau Giyok, terjadi keributan. Mereka bertiga bisa dikatakan sebagai salah satu orang terkuat yang memasuki Istana Langit Ungu ilahi kali ini. Tim mereka tidak diragukan lagi adalah tim yang paling kuat. Kemunculan ketiganya tentu saja membuat banyak orang merasa resah. Terutama anggota Istana Langit Ungu, keluarga Namong, Gunung Donglin, dan Sekte Riang. Kebencian antara mereka dan keluarga Wang telah diketahui dunia. Banyak orang memandang orang-orang ini dengan mata sombong. Mereka bahkan berharap konflik segera dimulai. Bagaimanapun, setiap orang akan dihancurkan oleh langit dan bumi demi dirinya sendiri. Pada saat ini, jika orang yang paling berkuasa saling bertarung, merekalah yang akan diuntungkan. Wang Chen, Namong Yu, yang berdiri 100 meter dari Wang Chen, menyipitkan matanya. Melihat Wang Chen benar-benar muncul di sini, ekspresinya berubah jelek. Dia di sini juga, Han Yuksuan, yang berdiri di samping Namong Yu, bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi rumit saat melihat Wang Chen muncul. Abaikan mereka, adapun Wang Chen, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Wang Chen bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Sekarang setelah mereka tiba di Danau Giok, hal terpenting adalah mencari peluang. Jika mereka bertarung dengan Namong Yu dan yang lainnya sekarang, mereka hanya akan memberikan peluang bagi orang lain. Lebih penting lagi, mereka hanya punya waktu tiga hari untuk memasuki Istana Langit Ungu. Setiap menit dan detik sangat penting bagi semua orang. Mereka tidak bisa membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Memikirkan hal ini, Wang Chen memusatkan perhatiannya pada Danau Giok. Permukaan Danau Giok yang besar berkilauan dan sangat tenang. Namun, tidak ada yang istimewa dari itu. Peluang apa yang ada di tempat seperti itu. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri. He he, bocah, bukankah ini mirip dengan Danau di tingkat tubuh surgawi? Terserah Anda sekarang. Saat Wang Chen merasa bingung, suara Lin Zhan terngiang di benak Wang Chen dengan sedikit tawa yang menyeramkan. Tingkat tubuh surgawi. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen sedikit terkejut. Kemudian, dia menutup matanya dan memfokuskan pikirannya. Wang Chen memperluas kesadarannya ke dalam Danau untuk menyelidikinya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Memikirkan hasil pengamatannya, Wang Chen berkata sambil tersenyum tipis, Benar dan salah, benar dan salah, yang bagus, itu benar-benar memiliki efek yang sama dengan tingkat tubuh surgawi. Tidak diragukan lagi, tempat ini hanyalah ilusi, tetapi merupakan campuran antara benar dan salah. Danau Giok ini bisa dikatakan palsu, namun bisa juga dikatakan asli. Itu karena setidaknya setengah dari Danau Giok ini adalah Danau Sungguhan. Hanya beberapa jalan yang diblokir dan ditutupi tabir asap. Dan jalur ini adalah jalur yang menuju ke dasar danau, dan hanya jalur ini yang bisa dilalui orang. Terlebih lagi, Wang Chen menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Artinya, Danau Giok ini pasti berisi formasi besar. Terlebih lagi, formasi ini terus berubah, yang menyebabkan Danau Giok terus berubah tanpa ada yang menyadarinya. Jalur yang bisa dilalui juga terus berubah arah seiring dengan perubahan formasi. Dengan kata lain, mungkin saja jalan di depan mereka adalah jalan yang benar. Namun, di saat berikutnya, seiring perubahan formasi, tempat ini menjadi tempat berbahaya, dan jalan sebenarnya bergeser ke arah lain. Melihat ini, Wang Chen diam-diam takjub. Tabir asap ini sangat kuat. Jika bukan karena kekuatan pikiran Wang Chen, yang sebanding dengan Master Song, akan sangat sulit baginya untuk menemukan hal ini. Kaka, Wan Z, ini hanya ilusi. Dia menahan napas dan memfokuskan pikirannya, menjadi satu dengan pikirannya. Dia tidak punya keinginan, benar atau salah. Segala sesuatu di sini hanyalah awan yang cepat berlalu. Ayo bersiap untuk berangkat. Berpikir sampai saat ini, Wang Chen menoleh untuk melihat Wang Yan dan Wan Z. Dengan senyuman di wajahnya, dia perlahan berkata. Sebuah ilusi. Ketika mereka mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Wang Yan dan Wan Z berubah drastis. Danau di depan mereka sebenarnya hanya ilusi. Mungkinkah itu nyata? Hahaha, apakah menurutmu ini bisa membuat kita bingung? Jangan pernah berpikir untuk menghalangi jalan kita dengan danau kecil. Barang bagus pasti ada di dasar danau. Saat Wang Chen dan Wang Yan sedang berbicara, di sisi lain, seorang pria berusia sekitar 26 atau 27 tahun mengungkapkan seringai dingin saat dia berbicara perlahan. Terbukti, mereka sadar bahwa danau Giok berisi harta karun. Oleh karena itu, setelah mengamati dalam waktu lama dan melihat bahwa tidak ada bahaya, pria tersebut tidak dapat menahannya lagi. Hahaha, Tuan Muda Namong, Sekte Riang akan bergerak lebih dulu. Segera setelah itu, pria itu memanggil Namong Yu dan memimpin anggota lain dari Sekte Carefri dan Gunung Donglin, dan mereka bertiga melompat ke dalam danau. Melihat ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Sungguh orang yang berpikiran sederhana. Jika mereka benar-benar bisa bergegas ke dasar danau dengan mudah, maka keberadaan danau Giok tidak akan ada artinya. Setiap kali Istana Langit Ungu dibuka, seratus orang akan masuk, namun pada akhirnya, hanya lima atau enam orang yang akan mendapatkan apapun. Bahkan jika alam primordial dapat menjebak lebih dari setengahnya, bagaimana dengan orang yang tersisa? Apakah orang-orang yang tersisa tidak tahu bahwa ada barang bagus di danau Giok? Terutama sejak Istana Dewa Langit Ungu telah dibuka berkali-kali, Sekte-Sekte telah mencatat banyak hal tentang Istana Dewa Langit Ungu. Mengapa tidak banyak orang yang bisa memperoleh peluang di danau Giok? Jelas, danau Giok tidak sesederhana itu. Kepala keluarga, Wan Z, yang berdiri di samping Wang Chen, bertanya dengan lembut ketika dia melihat Sekte Carefri telah bergerak terlebih dahulu. Mari lihat, Wang Chen tidak mempedulikan hal-hal ini sama sekali saat dia menjawab dengan acuh-ta'acuh. Senang rasanya membiarkan orang-orang ini menguji keadaan dan melihat apa yang sedang terjadi. Wang Chen tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari Sekte Carefri dan Gunung Donglin. Terutama di Gunung Donglin, sebuah Sekte yang ikut serta dalam pemusnahan keluarga Wang. Wang Chen hanya punya keinginan untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membiarkan mereka menguji keadaannya. Bahkan ketika Namong Yu dan yang lainnya melihat tindakan orang-orang itu, bekas senyuman dingin muncul di sudut mulut mereka. Jelas sekali, mereka sedang menunggu orang-orang itu untuk menguji cobanya. Ah! Seperti yang diharapkan, saat anggota Sekte Carefri dan Gunung Donglin berlari ke dalam air, serangkaian jeritan yang menyayat hati terdengar. Puff! 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 Segera setelah itu, beberapa berkas cahaya biru menyala dan darah berceceran. Permukaan danau yang awalnya berwarna hijau tempat mereka berada langsung diwarnai merah darah. Di tengah jeritan, mereka bertiga segera melompat keluar dari air. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi saat ini. Di antara mereka bertiga, dua bagian bawah tubuhnya telah digigit dan kakinya tertinggal di danau. Hanya tubuh mereka yang ditarik oleh satu-satunya orang yang tidak terluka parah. Saat ini, mereka berdua sedang menghembuskan nafas terakhir dan bisa kehilangan nyawa kapan saja. Ada pun orang ketiga, satu-satunya yang tidak terluka parah, wajahnya pucat. Ada luka panjang di dadanya yang berlumuran darah. Auman! 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 Saat beberapa dari mereka melompat keluar dari air, auman beberapa binatang besar terdengar di tengah ratapan mereka. Raungan ini parau dan dalam. Danau Giyok yang awalnya tenang tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian, ombak melonjak dan air danau bergejolak. Dalam sekejap mata, sesosok tubuh besar bergegas keluar dari danau dan langsung menuju ke beberapa orang yang telah melangkah ke dalam danau. Piton Giyok Biru. Astaga, itu Blujade Piton. Raja Binatang Iblis Peringkat 6. Astaga, apa yang terjadi? Ah, lari, lari cepat. Ketika sosok itu bergegas keluar dari danau Giyok, semua orang sangat terkejut. Ini adalah ular piton yang sangat besar. Benar, itu adalah ular piton. Piton biru-biru yang tampak seperti kristal memiliki panjang ratusan kaki. Tubuhnya yang besar seakan menutupi seluruh langit. Di kepalanya yang besar, ada dua kristal biru tajam yang tampak seperti tanduk naga. Ada sedikit darah di tubuh mereka, membuatnya terlihat lebih ganas. Raja dari Binatang Iblis Peringkat 6, Binatang Iblis Akuatik, Blujade Piton. Dan tentakel Blujade Piton ini memberitahu semua orang bahwa ia telah memasuki tahap dewasa. Kekuatan Piton Giyok Biru dewasa tidak kalah dengan Binatang Iblis Tingkat 7 Dasar. Namun, karena ia hidup di dalam air, banyak orang masih mengklasifikasikannya sebagai Binatang Iblis Peringkat 6. Itu disebut Binatang Iblis Peringkat 7 Kuasi, Raja dari Binatang Iblis Peringkat 6. Bagaimanapun juga, kekuatan pertarungan Binatang Iblis air di darat akan sangat berkurang. Namun, saat ini berbeda. Pada saat ini, Binatang Iblis ini sedang tinggal di Danau Giyok. Ini adalah wilayahnya, dan ia benar-benar bisa mengeluarkan kekuatan Binatang Iblis Peringkat 7. Binatang Iblis Peringkat 7 sebanding dengan kekuatan seniman bela diri Grand Master Realm. Memikirkan hal ini, semua orang langsung panik. Blujade Piton ini dikabarkan adalah Binatang Iblis yang hanya muncul di samudera Neterworld. Bersama dengan Naga Hitam Neterworld, mereka dikenal sebagai Raja Lautan Neterworld. Mereka adalah binatang iblis paling menakutkan yang paling tidak ingin ditemui orang. Mengapa kali ini muncul di sini? Memikirkan hal ini, ekspresi semua orang menjadi jelek. Patriark, ini, apakah itu ilusi? Berdiri di samping Wang Chen, ekspresi Wan Z jelek. Setelah menelan ludahnya, dia buru-buru bertanya pada Wang Chen. Karena Danau Giyok ini adalah ilusi, maka Piton Giyok Biru ini juga seharusnya merupakan ilusi, bukan? Sesaat kemudian, jawaban Wang Chen membuat ekspresi Wan Z dan Wang Yan berubah drastis. Itu nyata. Itu nyata. Apakah ini nyata? Jika ini benar-benar terjadi, dengan kekuatannya sebagai binatang iblis peringkat ke-7, siapa yang bisa menghentikannya di sini? Aduh-aduh. 644. Saat Piton Air Giyok Biru melancarkan serangannya, cuaca tiba-tiba berubah. Tubuhnya yang besar tiba-tiba menyerbu ke arah kerumunan, menimbulkan hembusan angin dan awan yang dahsyat. Wuss. Suara pelan dari sesuatu yang merobek udara menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara dramatis. Mereka semua terperanjat, seolah-olah Gunung Tai yang besar tiba-tiba jatuh dari langit dan akan menghancurkan semua orang yang berada di bawahnya. Monster Peringkat ke-7 Di sisi danau Giyok ini, Piton Air Giyok Biru benar-benar bisa disebut sebagai monster peringkat ke-7. Memikirkan hal ini, semua orang buru-buru bersembunyi di belakang dengan ekspresi ngeri. Bahkan Wang Chen, Wang Yan, dan Wan Zee buru-buru melepaskan kekuatan mereka secara ekstrim dalam upaya menghindari serangan Blue Jade Water Piton. Gemuruh. Dalam sekejap mata, tubuh Blue Jade Water Piton yang panjangnya beberapa ribu kaki dengan kejam menghantam pantai. Tiba-tiba, suara gemuruhnya seperti guntur, dan seluruh tanah mulai bergetar di bawah serangan dahsyat ini. Yang paling Dengan suara tajam dari jangkauan serangan Blue Jade Water Piton sebagai pusatnya, retakan dengan cepat menyebar ke segala arah, dan seluruh tepi danau Jade mulai runtuh. Gemuruh. Di tengah guncangan tersebut, danau Giyok yang semula tenang menunjukkan sisi ganas dan kejamnya. Ombaknya sangat dahsyat, dan di bawah kepemimpinan Blue Jade Water Piton, ombak besar menyapu ke arah pantai. Seperti tembok besi, ia dengan kejam menabrak kerumunan. Dalam sekejap, gunung-gunung runtuh dan bumi retak, dan bumi bergetar. Ah ah ah. Untuk sesaat, ekspresi lebih dari 20 orang yang berkumpul di pantai berubah. Mereka buru-buru menstabilkan tubuh mereka dan menatap Blue Jade Water Piton dengan keterkejutan di mata mereka. Dua dari anggota yang terluka parah yang telah memasuki air sebelumnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar dalam keadaan seperti itu. Mereka langsung terbunuh di tempat oleh serangan Blue Jade Water Piton. Daging mereka berlumuran darah, dan darah berjatuhan. Penampilannya menakutkan untuk dilihat. Patriark, kami merasakan kekuatan piton air giyok biru. Wanze menatap Wang Chen dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Pada saat ini, pilihan terbaik adalah melarikan diri dan melarikan diri dari tempat ini. Dengan kekuatan mereka sebagai kaisar prajurit, melarikan diri bukanlah masalah. Lagi pula, ada lebih dari 10 kaisar prajurit di sini. Orang-orang ini akan membantu mereka menarik Blue Jade Water Piton, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Nak, bunuh orang ini, jangan lari. He he, benda ini bisa membuat kita memanen sesuatu. Suara Lin Zhan juga ditransmisikan dari hati Wang Chen. Pada saat yang sama, suara flaming moon terdengar di benak Wang Chen. Chen, ada yang aneh dengan Blue Jade Piton ini. Saya bisa merasakan jenis energi lain di dalam tubuh Blue Jade Piton, meskipun energinya sangat lemah. Sensitivitas flaming moon terhadap energi memungkinkan mereka memiliki penilaian yang tajam. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Setelah mendengar kata-kata Lin Zhan dan flaming moon, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Wang Yan dan Wan Zhe yang berada di sampingnya. Sekelompok idiot, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka bisa memasuki Danau Giok? Yu Xuan, besiaplah untuk menyerang. Di sisi lain, dalam keadaan seperti itu, Namong Yu yang berada di antara kerumunan menunjukkan senyuman dingin. Kilatan melintas di matanya saat dia berteriak pada Han Yu Xuan. Binatang iblis tinggal di Danau Giok. Tentu saja, mereka sudah mengetahui hal ini sebelumnya. Setiap Istana Awan Ungu dibuka, bukan hanya anggota Istana Awan Ungu yang masuk. Oleh karena itu, agar Istana Awan Ungu mendapatkan manfaat maksimal, para senior Istana Awan Ungu secara alami memberitahu anggota Istana tentang hal ini. Oleh karena itu, sebagai anggota Istana Awan Ungu, Namong Yu dan yang lainnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tempat ini dibandingkan anggota sekte lainnya. Jelas sekali, ketika orang-orang dari Sekte Carefri dan Gunung Donglin memasuki air, Namong Yu sudah menebak hasilnya. Namun, dia tidak mengatakannya dengan lantang dan hanya menggunakannya sebagai umpan. Di matanya, orang-orang ini hanyalah umpan baginya untuk berhasil memasuki Danau Giok. Memikirkan hal ini, dengan teriakan Namong Yu, beberapa anggota Istana Langit Ungu, yang dipimpin oleh Namong Yu, tiba-tiba meledak. Mengambil keuntungan dari serangan Blue Jade Water Python, mereka bergegas ke Danau Biru. Tuan Muda Namong, selamatkan kami. Melihat Namong Yu dan anggota Istana Langit Ungu lainnya tiba-tiba mengambil tindakan dan menggunakan kecerdasan mereka untuk bergegas menuju Danau Giok, anggota sekte lain yang diserang oleh Python Air Giok Biru di pantai menunjukkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Saat mereka berteriak keras. Namun, jelas sekali bahwa permohonan mereka tidak berdaya. Mengapa Namong Yu dan anggota Istana Awan Ungu peduli terhadap mereka? Mereka hanya menggunakan orang-orang ini sebagai umpan. Bahkan lokasi Danau Giok sengaja dibujuk oleh mereka. Bukankah itu untuk menarik serangan Blue Jade Python? Sekarang setelah mereka mencapai tujuan mereka, bagaimana mungkin Namong Yu dan yang lainnya melepaskan kesempatan sebesar itu? Pemimpin klan. Mereka bergerak. Pada saat yang sama, Wan Zhe, yang berdiri di samping Wang Chen dan baru saja menghindari serangan Blue Jade Python lainnya, berkata sambil terengah-engah. Wajahnya penuh amarah. Jangan pernah memikirkannya. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Chen mendengus dingin. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia melihat kelompok dari Istana Awan Ungu. Tanpa disadari, Wang Chen tidak memiliki kesan yang baik terhadap Istana Awan Ungu. Paling tidak, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Namung Yu. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan Namung Yu menggunakan kesempatan ini untuk bergegas ke Danau Giok. Jika kamu tidak ingin mati, ikuti Namung Yu. Ada jalan keluar di Danau Giok. Memikirkan hal ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin saat dia berteriak pada semua orang. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin Wang Yan dan Wan Zhe mengejar Namung Yu dan yang lainnya. Dengan kecepatan mereka, mereka berhasil menyusul kelompok Namung Yu dalam sekejap mata. Iya, cepat ikuti Tuan Muda Namung. Dia pasti tahu lebih banyak dari kita. Ah ah ah, aku tidak ingin mati, Tuan Muda Namung, tunggu aku. Pada saat ini, kata-kata Wang Chen seperti seember kebijaksanaan, menyebabkan semua orang tiba-tiba sadar kembali. Benar, ikuti Namung Yu. Hanya dengan mengikuti Namung Yu barulah ada harapan. Karena Namung Yu dan Han Yuksuan adalah anggota Istana Awan Ungu, mereka pasti tahu lebih banyak. Tiba-tiba, orang-orang yang tadinya panik dan benar-benar kehilangan kemampuan berpikir dan hanya bisa melarikan diri serta bersembunyi ke segala arah tiba-tiba menjadi berpikiran jernih. Dengan pengingat Wang Chen, semua orang tiba-tiba bergegas ke arah Namung Yu dan yang lainnya. Bajingan, orang-orang sialan ini. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Melihat pemandangan ini, Namung Yu, yang awalnya berencana menggunakan orang-orang ini sebagai umpan bagi anggota Istana Awan Ungu untuk menemukan kesempatan yang cocok untuk bergegas ke Danau Giok, langsung terlihat jelek. Melihat semua orang yang mengikutinya, wajah Namung Yu dipenuhi ketakutan dan kebencian. Semua orang berkumpul ke arahnya. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang dulu jadi water piton secara alami juga bergegas ke arahnya. Hal ini menyebabkan ekspresi Namung Yu berubah. Rencana yang akan berhasil sebenarnya gagal pada saat kritis ini. Jaraknya kurang dari 30 meter dari Danau Giok. Apakah dia akan menyerah? Semua ini karena Wang Chen. Memikirkan hal ini, Namung Yu mengertakkan gigi. Jika bukan karena kata-kata Wang Chen, bagaimana mungkin orang-orang yang melarikan diri dengan panik peduli untuk mengikutinya ke Danau Giok? Sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri ke belakang, jadi bagaimana mereka bisa mengikuti mereka ke Danau Giok yang tampaknya lebih berbahaya? Sekarang, semua rencana ini telah diganggu oleh Wang Chen. Dan memikirkan hal ini, Namung Yu benar-benar ingin segera membunuh Wang Chen. Jika bukan karena kata-kata Wang Chen, rencananya akan berhasil. Wuss. Desis-desis-desis. Merasakan suara siulan pelan di belakangnya dan suara serak blue jade water piton, Namung Yu mengerutkan kening. Manusia rendahan, beraninya kau mengganggu istirahatku. Tiga tahun lagi telah berlalu. Hahaha, karena sudah seperti ini, aku akan membiarkanmu menjadi korban pertamaku. Dan pada saat ini, ketika semua orang telah melarikan diri ke Danau Giok, piton air Giok Biru perlahan membuka mulutnya dan berbicara dalam bahasa manusia, sambil mencibir. Suaranya sangat seram dan suram. Saat suaranya jatuh, di bawah tatapan ngeri semua orang, tiba-tiba ia membuka mulutnya yang berdarah dan menyemprotkan cairan biru ke sekelompok orang. Cairan biru itu seperti hujan yang turun dari langit. Cairan biru ini membawa bau busuk yang menyengat. Baunya saja sudah membuat orang ingin muntah. Tidak bagus, itu racun Giok Biru. Semuanya, cepat lari. Melihat racun ini, ekspresi semua orang di bawah tiba-tiba berubah. Racun Giok Biru, juga dikenal sebagai racun hujan biru, adalah racun yang sangat mengerikan dengan efek korosif yang kuat. Ini juga merupakan salah satu metode ofensif Blue Jade Water Python yang paling menakutkan. Bagi pejuang yang lemah, bisa dikatakan mereka akan mati jika terkena racun ini. Efek korosif yang kuat bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Melihat pemandangan ini, Wang Chen, Wang Yan, dan yang lainnya pun tak mau gegabuh. Mereka dengan cepat menghindar ke samping dan pada saat yang sama, mendesak kekuatan batin sejati di tubuh mereka untuk melawan. Mendesis, mendesis, mendesis. Saat berikutnya, ketika racun hujan biru memercik ke tubuh mereka seperti hujan, asap tebal tiba-tiba membubung dan suara pelan yang memekakan telinga terdengar. Ah 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 ah! Gelombang jeritan terdengar satu demi satu. Mereka yang tidak punya waktu untuk menghindar atau yang kekuatan batin sejatinya terlalu lemah untuk membentuk armor kekuatan batin sejati segera mengeluarkan serangkaian ratapan di bawah racun hujan biru. Asap tebal memenuhi udara, membawa bau yang sangat menjijikan. Dua raja seniman bela diri yang menderita serangan paling hebat langsung dicairkan oleh racunnya, dan berubah menjadi genangan darah, langsung meleleh. Kemudian, piton air giyok biru membuka mulutnya dan menghisap darah ke dalam perutnya, menjadi makanannya. Adapun prajurit lainnya, banyak dari mereka juga terluka parah. Meskipun mereka nyaris tidak mampu menahan serangan itu, energi asal sejati mereka tidak cukup kuat. Tubuh mereka terkorosi oleh racun hujan biru, meninggalkan banyak luka yang mengerikan. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Dengan satu gerakan, dua orang tewas. Di tangan tiga atau empat orang, Blue Jade Water piton menunjukkan kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Hahaha, manusia rendahan, mati, mati, kalian semua mati. Dengan satu gerakan yang berhasil, piton air giyok biru menjadi sangat bersemangat. Ia membuka mulutnya dan terus-menerus meludahkan racun hujan biru seteguk demi seteguk, terus menyerang. Itu menutupi seluruh tepi danau giyok, sehingga mustahil bagi siapapun untuk maju bahkan setengah langkah. Ceritan terdengar satu demi satu. Orang-orang terus-menerus terluka dan sekarat. 645. Sial, cepat lari. Namong Yu dan yang lainnya berteriak dengan ekspresi jelek di bawah serangan panik. Rencana mereka hancur total saat ini. Dia menatap Wang Chen dengan kebencian di matanya. Sekarang, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk bergegas ke danau giyok. Di antara kerumunan, Wang Chen dan yang lainnya juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Untungnya, dengan mengandalkan kekuatan seniman bela diri kaisar rilem, mereka mampu memadatkan pelindung energi vital yang kuat, sehingga mereka tidak mengalami cedera apapun. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, tinggalkan danau giyok. Jika kamu tidak ingin mati, bawalah ia menjauh dari danau giyok dan bunuh. Jika tidak, semua orang akan mati di sini. Jika dia ingin membunuh Blue Jade Water Python, hanya dia, Wang Yan, dan Wan Zhe tidak akan cukup. Dia membutuhkan bantuan semua orang. Secara alami, di tepi danau, Blue Jade Water Python dapat menggunakan keunggulan geografisnya untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Mengandalkan energi unsur air yang tak terbatas, mereka tidak bisa membunuh piton air giyok biru. Satu-satunya harapan mereka adalah memancing Blue Jade Water Python ke perbukitan dan menggunakan keunggulan geografis dan lingkungan untuk membunuhnya. Setelah Blue Jade Water Python meninggalkan wilayah perairan untuk jangka waktu tertentu, kekuatannya akan sangat berkurang, dan ia akan menjadi monster-monster peringkat enam puncak. Kekuatannya hanya akan mampu bersaing dengan seniman bela diri Great Perfection Emperor Realm. Saat itu, tidak akan sulit untuk membunuhnya. Dalam keadaan seperti itu, di bawah serangan hiru pikuk Blue Jade Water Python, semua orang tidak punya pilihan. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang mulai bekerja sama. Dengan Wang Yan dan Wang Chen, dua seniman bela diri terkuat. Sebagai pemandu, semua orang mulai memancing Blue Jade Water Python lebih dalam keperbukitan. Bahkan jika Namong Yu tidak mau bekerja sama, dia hanya bisa memandang Wang Chen dengan kebencian dan mulai meninggalkan Danau Giok bersama orang lain. Jika semua orang pergi dan hanya dia yang tersisa, bukankah dia akan langsung menjadi santapan Blue Jade Water Python? Manusia rendahan? Hari ini kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati. Dewa ini akan menelan kalian semua. Hahaha. Aku tidak menyangka akan ada binatang iblis peringkat 6 di sini. Hahaha. Kali ini dewa ini bisa makan enak. Adapun Blue Jade Water Python, saat ini sedang dalam semangat tinggi. Situasi sepihak menyebabkannya secara bertahap menurunkan kewaspadaannya. Blue Jade Water Python memiliki kemampuan berpikir yang sangat tinggi di antara monster peringkat 7, tetapi kecerobohannya tetap tidak dapat dihindari dalam situasi seperti ini. Mengaum. Flaming Moon jelas tidak senang dengan kata-kata arogan Blue Jade Water Python. Chen, aku akan mencabik-cabik orang ini nanti. Ah ah ah. Seekor cacing rendahan berani bertindak begitu sombong di depanku. Nanti, aku akan mencabut uratnya dan mengulitinya. Aku akan menggunakan urat, tulangnya, kulit dan daging untuk membuat baju sirah dan menyematkan kristal binatang yao besar itu ke permukaan sirah itu. Flaming Moon meraung dalam benak Wang Chen. Menghadapi raungan seperti itu, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang ini benar-benar berusaha sekuat tenaga melawan Blue Jade Water Python. Tanpa disadari, di bawah bimbingan Wang Chen dan yang lainnya, Blue Jade Water Python perlahan terpikat ke kawasan perbukitan. Jumlah pepohonan di sekitar mereka berangsur-angsur bertambah dan medannya menjadi lebih kompleks dan terjal. Mereka sekarang berada lebih dari seribu meter dari Danau Giok. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar tak henti-hentinya. Di bawah tubuh raksasa piton air giok biru sepanjang seratus sang, seluruh area perbukitan berguncang. Kemanapun ia pergi, bebatuan dan pepohonan akan menjadi debu oleh tubuh besar piton air giok biru. Tambahkan racun biru yang sangat korosif ke dalam campuran, dan dalam sekejap, asap tebal mengepul keluar. Kemanapun piton air giok biru lewat, tanah akan hangus hitam dan semuanya akan berubah menjadi asap hitam, membubung ke langit. Lubang-lubang mengerikan tertinggal di tanah. Untuk sesaat, seluruh tempat berada dalam keadaan kacau dan sunyi, dipenuhi suasana dekadensi dan kekacauan. Ini tentang waktu. Akhirnya, saat ini, seiring dengan hilangnya orang, hanya tersisa 13 orang dari semula 20 orang, dan 3 di antaranya luka berat. Semua orang tahu bahwa waktunya hampir tepat. Karena piton air giok biru berjarak hampir 2000 meter dari Danau Giok, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan piton air giok biru mulai menurun. Pada titik ini, bibir Wang Chen melengkung menyeringai saat dia berteriak kepada semua orang, bunuh. Hahaha, kalian manusia rendahan? Apa menurutmu aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Bahkan jika anda meninggalkan Danau Giok, kamu masih akan mati. Kalian semua akan mati. Sekelompok makhluk mirip semut berani menantang senior ini. Hari ini, senior ini akan memberi tahu anda bahwa semut akan selalu menjadi semut. Mendengar teriakan marah Wang Chen, Blue Jade Water Piton terkeke keras. Kamu tidak tahu tentang kematian atau bahaya. Wang Chen dengan dingin mendengus ketika dia melihat Blue Jade Water Piton masih berani berbicara omong kosong seperti itu saat ini. Saat suaranya jatuh, esensi sejati tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Delapan gerbang tersembunyi batin terbuka dan bakat garis keturunannya terbuka. Kekuatan garis keturunannya dan energi 10 ribu binatang yang telah dia persiapkan meletus. Hah ya! Dalam sekejap, saat aura Wang Chen meletus, angin kencang bertiup di langit dan awan berubah. Kekuatan murni dari garis keturunan bela diri dewa menyebabkan langit dan bumi kehilangan warna. Setelah pembaptisan badai ruang waktu, aura tirani dan tirani menjadi semakin gila. Di tengah angin menderu, Wang Chen menghadapi mereka secara langsung. Senjata energi asal berwarna merah darah terkondensasi di tangannya dan dia berdiri dengan bangga seperti dewa perang. Pakaian dan ujung rambutnya berkibar tertiup angin, menambah temperamen unik Wang Chen. Apa? Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Manusia rendahan? Kamu? Bagaimana kamu bisa memiliki energi 10,000 binatang? Kamu? Apakah kamu inkarnasi dari monster-monster? Saat aura Wang Chen tiba-tiba meletus, warna kulit blue jadi water python yang sebelumnya sombong berubah. Dengan nada tidak percaya, ia berteriak keras. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, di depannya, ia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Manusia ini seperti semut. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mengeluarkan aura yang begitu menakutkan? Ini sebenarnya mengandung energi 10,000 binatang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah manusia ini adalah inkarnasi dari monster-monster kuat yang telah mencapai level Sein. Memikirkan hal ini, Blue Jadi Water Python menunjukkan ekspresi panik. Jika ini masalahnya, maka itu benar-benar sudah selesai. Itu benar, energi 10,000 binatang yang dibicarakan oleh Blue Jadi Water Python adalah energi 10,000 binatang yang diperoleh Wang Chen setelah memurnikan embryo roh darah. Kekuatan aura ini memiliki kemampuan menahan yang unik melawan monster-monster. Terlebih lagi, pada saat ini, setelah Wang Chen sepenuhnya melepaskan auranya, Blue Jadi Water Python bukanlah satu-satunya yang terkejut. Di saat yang sama, semua orang di sekitar terkejut. Melihat Wang Chen, orang-orang ini semua menunjukkan ekspresi ngeri. Wang Chen sebenarnya kuat sejauh ini. Di tengah kerumunan, semua orang saling memandang. Ada yang senang, ada yang rumit, dan ada yang jahat. Mereka yang bahagia secara alami merasakan kekuatan Wang Chen dan melihat harapan untuk bertahan hidup. Mereka yang bermata jahat tentu saja adalah musuh Wang Chen, seperti Namong Yu. Kekuatan Wang Chen membuatnya tidak bisa menerimanya. Orang dengan ekspresi rumit adalah Han Yuksuan. Melihat Wang Chen, hati Han Yuksuan kacau. Dalam waktu singkat tiga bulan, kekuatan Wang Chen benar-benar meroket ke level ini lagi. Dibandingkan dengan saat di kompetisi besar Beijing, tidak diketahui berapa kali lebih kuat dia. Saat ini dia, seberapa kuat kekuatan tempurnya. Memikirkan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen di kompetisi besar Beijing, Han Yuksuan tidak bisa tenang. Di kompetisi besar Beijing, dia sudah bukan tandingan Wang Chen. Di kompetisi besar Beijing, Wang Chen sudah bisa mengalahkan seniman bela diri Raja Peringkat 9. Dan beberapa waktu lalu, ketika ia pergi ke keluarga Han, Wang Chen bahkan memiliki modal untuk bersaing dengan seniman bela diri Kaisar tahap awal. Kemudian sekarang, apa pangkat seniman bela diri Kaisar yang diperlukan untuk dapat menghentikan langkahnya sekarang? Apakah ini masih pemuda yang dulu disebut sampah? Apakah ini masih pemuda yang diintimidasi oleh keluarga Han saat itu? Memikirkan hal ini, sudut mulut Han Yuksuan menunjukkan sedikit senyuman mencela diri sendiri. Dia memikirkan kata-kata dari Wang Chen, 30 tahun di timur, 30 tahun di barat, jangan menindas pemuda malang. Pemuda masa kini melambung tinggi, siapa yang masih berani mengolok-oloknya? Sampah pada masa itu telah menjadi hal yang jenius saat ini. Keluarganya, apakah dia benar-benar membuat keputusan yang salah saat itu? Memikirkan hal ini, Han Yuksuan menemukan ada sedikit rasa sakit di hatinya. Tidak mungkin, kamu bukan inkarnasi monster, kamu bukan. Aoramu tidak sekuat itu, sial, apa yang terjadi? Kenapa aku merasakan aura lain yang membuatku gemetar, aura yang bahkan lebih menakutkan dari Ki 10,000 binatang, bagaimana mungkin, kamu? Siapa kamu? Sementara semua orang saling memandang dengan segudang emosi, Blue Jade Water Python akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoyangkan tubuh besarnya dan bertanya dengan gelisah. Kamu tidak perlu tahu, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Hari ini, kamu akan mati. Menanggapi pertanyaan Blue Jade Water Python, Wang Chen mendengus dingin. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan apapun tentang garis darah bela diri suci. Mati, hahaha, tidak mungkin, manusia rendahan, bagaimana aku bisa mati? Hari ini, orang yang harus mati adalah kalian, kalian semua akan mati. Terutama kamu, Ki 10,000 binatang, dan aura misterius dan kuat. Hahaha, hari ini, aku pasti akan menikmatimu. Setelah menyempurnakan auramu, aku mungkin bisa menembus belenggu monster peringkat 7 dan menjadi piton air giyok biru. Setelah menembus peringkat monster peringkat 7, saya mungkin menjadi monster peringkat 8. Hahaha, nak, berikan aku hidupmu. Menanggapi kata-kata sombong Wang Chen, mata Blue Jade Water Python berkedip dingin, dan setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tertawa keras. Piton air giyok biru, ini adalah eksistensi yang melampaui Blue Jade Water Python, eksistensi Sein Reng yang muncul ribuan tahun yang lalu. Itu adalah eksistensi yang begitu kuat sehingga membuat semua orang gemetar ketakutan. Pada saat ini, kemunculan Wang Chen juga memberikan harapan pada Blue Jade Water Python. Hah, hah. Begitu dia selesai berbicara, Blue Jade Water Python dengan tidak sabar membuka mulutnya, dan pada saat berikutnya, seteguk cairan biru yang jauh lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba meletus dengan Wang Chen sebagai pusatnya. 646 Chen, serahkan padaku. Saat hujan biru menyembur, Flaming Moon, yang berada di samping Wang Chen, meraung marah. Saat berikutnya, sosoknya melintas, dan dia tiba-tiba bergegas ke depan Wang Chen. Di bawah tatapan kaget semua orang, Flaming Moon membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan marah, menimbulkan hembusan angin. Kekuatan hisap yang kuat dihasilkan dengan itu sebagai pusatnya. Karena kekuatan hisap ini, semua hujan biru tersedot menuju Flaming Moon. Dalam sekejap mata, semua hujan biru tersedot ke dalam mulutnya. Bulan menyala. Melihat itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Flaming Moon sebenarnya melahap hujan biru. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah ia bahkan melahap hujan biru? Saat dia memikirkan tentang sifat korosif dari hujan biru, Wang Chen merasa khawatir. Hahaha, Chen, jangan khawatir. Aku bisa meminum benda kecil ini seperti air. Bagaimana bisa lebih menakutkan dari magma? Dulu saya sudah bisa melahap magma, apalagi sekarang. Mendengar kekhawatiran Wang Chen, suara Flaming Moon dengan cepat terdengar di benak Wang Chen. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen benar-benar tercengang. Itu benar. Meski sifat korosif hujan biru kuat, namun masih kurang dibandingkan dengan gelombang magma. Namun, sifat korosif dari hujan biru bukanlah satu-satunya faktor. Itu lebih beracun. Ketika racun mencapai tingkat tertentu, ia akan mulai menimbulkan korosi. Mungkinkah Flaming Moon tidak takut dengan racun? Mendengar hal itu, ekspresi Wang Chen berubah aneh. Namun, Flaming Moon sepertinya tidak peduli. Dalam satu tegukan, ia menelan semua hujan biru ke dalam perutnya. Kali ini, Wang Chen bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang yang hadir kaget. Bahkan Wan Zhe dan Wang Yan, yang telah melihat Flaming Moon melahap energi, mau tidak mau menatap dengan mata melebar. Huh, kamu punya keinginan mati. Namun Yu, yang berada di antara kerumunan, mencibir saat melihat itu. Melahap hujan biru, apakah binatang iblis ini menjadi bodoh? Kita harus tahu bahwa bahkan binatang orde ke-7, binatang pemakan dengan kemampuan melahap terkuat, tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang, binatang orde ke-6 di samping Wang Chen benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Bukankah ini berarti mencari kematian? Memikirkan hal ini, Namung Yu tersenyum dingin. Itu akan menghemat banyak usahanya. Kematian binatang iblis tingkat 6 pasti akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Wang. Terlebih lagi, binatang iblis ini telah menandatangani kontrak dengan Wang Chen. Selama dia mati, Wang Chen pasti akan mendapat serangan balik yang besar. Pada waktu itu, memikirkan hal ini, mata Namung Yu berkilat dingin. Gaga-gaga, lumayan, lumayan, lumayan. Lanjutkan, beri aku lebih banyak. Sama seperti Wang Chen diam-diam khawatir tentang Flaming Moon dan Namung Yu bersuka cita atas kemalangannya, Flaming Moon menelan Blue Rain Poison dalam satu tegukan. Kemudian, ia meraung penuh semangat ke arah Blue Jade Water Python. Sebenarnya semuanya baik-baik saja. Ia bahkan mengjilat mulutnya sendiri seolah-olah itu enak. Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Binatang iblis terkutuk ini, bagaimana bisa baik-baik saja? Kali ini, kelainan Flaming Moon bisa dikatakan menyebabkan Namung Yu berteriak. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, kaget dan takjub. Hai. Ya Tuhan, itu, itu benar-benar menelan racun hujan biru. Ini, apa yang terjadi? Racun hujan biru? Ini racun yang ekstrim. Sebenarnya tidak apa-apa. Ini, binatang iblis macam apa ini? Itu. Tidak hanya Namung Yu, tapi semua orang terkejut. Jika sebelumnya, saat Flaming Moon memilih menelan Blue Rain Poison, semua orang kaget dan bingung. Sekarang, mereka terperanjat. Ini jauh melebihi pemahaman mereka. Tidak mungkin, apa yang terjadi? Sial, bagaimana racun hujan biru ku bisa ditelan? Ini tidak mungkin. Binatang iblis terkutuk, cicipi racun hujan biru ku. Pada saat itu, bahkan Blue Jade Water Python memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Tidak ada yang memahami toksisitas Blue Rain Poison lebih baik dari itu. Ia selalu dipenuhi keyakinan akan racunnya, yang juga merupakan bagian paling menakutkan dari piton air giyok biru. Sekarang, ia ditelan oleh binatang iblis. Bagaimana ia bisa mempercayai hal ini? Dengan raungan marah, Blue Jade Water Python yang marah menyerah untuk menyerang Wang Chen dan yang lainnya. Sebaliknya, ia memusatkan daya tembaknya dan menyemprotkan Blue Rain Poison seteguk demi seteguk ke arah Flaming Moon. Gaga-gaga, Sen, perhatikan bagaimana aku akan mengurusnya. Melihat Blue Rain Poison menerkam ke arahnya, Flaming Moon meraung penuh semangat. Di bawah tatapan kaget semua orang, ia membuka mulutnya dan dengan panik menelan racunnya. Betapapun banyaknya Blue Jade Water Python yang disemprotkan, Flaming Moon menelannya. Gaga-gaga, Lanjutkan, Lanjutkan, Lagi. Saat ia menelan, Flaming Moon meraung secara provokatif. Bajingan, Ah ah ah, aku akan menjekikmu sampai mati, kawan rendahan. Hari ini, aku akan membuatkanmu makanan pertamaku. Saya pasti akan menyempurnakan Anda. Menghadapi provokasi Flaming Moon dan kegagalan serangannya, Blue Jade Water Python meraung dengan ganas dan geram. Tubuhnya yang besar menggelinding melewati perbukitan, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya seperti bulldozer. Tubuhnya, yang setebal tangki air, terus meledak menuju Flaming Moon. Gelombang racun hujan biru disemprotkan ke arah Flaming Moon. Namun, Flaming Moon dengan gesit menghindari serangan tersebut dan Flaming Moon menelan serangan Blue Jade Water Python, mengubahnya menjadi ketiadaan. Hal ini terutama terjadi pada serangan langsung piton air giyok biru. Ada banyak rintangan di perbukitan, yang sangat mempengaruhi kecepatan dan kekuatan serangannya. Situasi ini memberi kesempatan kepada Flaming Moon untuk melakukan serangan balik. Lagi pula, setelah sekian lama berada di pantai, ia terpikat ke daerah perbukitan di mana Blue Jade Water Python paling tidak terbiasa bertarung. Hal ini menyebabkan Blue Jade Water Python hanya menampilkan kekuatan seniman bela diri kesempurnaan hebat. Di sisi lain, Flaming Moon kini memiliki kekuatan seniman bela diri peringkat 6. Oleh karena itu, dengan keunggulan geografis dan keunikannya, tidak banyak perbedaan di antara keduanya. Untuk sesaat, pemandangan itu menjadi sangat aneh. Aneh sekali sehingga tidak ada yang berani membayangkannya. Blue Jade Water Python tidak bisa berbuat apa-apa di depan Flaming Moon. Apalagi dari waktu ke waktu, malah ada beberapa adegan yang memalukan. Melihat pemandangan ini, wajah Nangong Yu menjadi gelap. Dia menatap Wang Chen dan Flaming Moon dengan kesal. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ada sedikit keserakahan di matanya. Bulan menyala. Binatang iblis ini adalah binatang iblis milik Wang Chen. Binatang iblis macam apa itu? Untuk bisa menelan racun hujan biru, binatang iblis seperti itu pastinya tidak sederhana. Bagaimana jika dia bisa mendapatkannya? Untuk sesaat, mata Nangong Yu dipenuhi keserakahan dan kekejaman. Sedangkan orang-orang lainnya, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka terkejut sekaligus bersemangat. Penampilan Flaming Moon memberi mereka harapan, harapan untuk membunuh Blue Jade Water Python. Inilah kesempatan kita. Wang Chen, yang berdiri di garis depan, berkata perlahan dengan senyuman di wajahnya saat melihat pemandangan ini. Bunuh piton air giyok biru. Saat berikutnya, Wang Chen menjerit pelan dan berlari ke depan dengan tiba-tiba membunuh. Saat Wang Chen menyerang, Wang Yan dan Wan Zhe, yang berdiri di sampingnya, juga berteriak. Esensi spiritual di sekitar tubuh mereka tiba-tiba meledak dan mereka bergegas menuju Blue Jade Water Python. Cahaya pedang dan bayangan pedang sangat mendominasi. Untuk sesaat, saat aura ketiga seniman bela diri itu tiba-tiba meletus, angin dan awan antara langit dan bumi melonjak, dan aura energi yang kuat itu mencekik. Membunuh. Pada saat yang sama, prajurit lainnya juga berteriak dan tiba-tiba bergegas menuju Blue Jade Water Python. Untuk sesaat, kelakson serangan balik terakhir dibunyikan di bawah kepemimpinan Wang Chen. Tebasan gelombang besar. Setelah raungan lembut, Wang Chen memimpin dan menebas Blue Jade Water Python dengan pedangnya. Gemuruh. Raungan itu tidak ada habisnya. Nyala api menyala, dan kulit serta daging seperti kristal biru di sekitar tubuh Blue Jade Water Python sangat sulit dibayangkan. Bahkan dengan serangan kekuatan penuh Wang Chen, dia tidak mematahkan pertahanan Blue Jade Water Python dan hanya meninggalkan luka dangkal di tubuhnya. Sebaliknya, jaringan antara ibu jari dan jari telunjuk Wang Chen terasa mati rasa karena guncangan hebat tersebut. Sakit yang mematikan. Aduh-aduh. Luka ini membuat Blue Jade Water Python merasakan sakit yang sudah lama tidak dirasakannya. Tiba-tiba, ia memutar tubuhnya dan meraung keras. Sialan manusia, beraninya kau menyakitiku. Merasakan sakitnya, Python Air Giyok Biru mengeluarkan raungan marah. Boom-boom-boom. Saat sedang marah, Wang Yan dan yang lainnya juga menyerbu ke medan perang. Pada saat ini, Wang Yan memegang senjata ilahi kehidupan naga banjir hitam di tangannya, dan setiap gerakan yang dilakukan berubah menjadi naga banjir kelam hitam ganas yang merobek Python Air Giyok Biru. Ditambah dengan serangan Wan Z dan yang lainnya, untuk sesaat, Blue Jade Water Python jatuh ke posisi yang sangat pasif di bawah serangan balik yang begitu besar dan perlindungan dari racun hujan biru yang dimakan oleh Flaming Moon. Blue Jade Water Python hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu percaya diri dan ceroboh. Jika tidak, dengan kekuatannya sebagai monster peringkat ketujuh, jika ia tetap tinggal di Danau Biru untuk bertarung, bahkan jika ia menghadapi serangan gabungan dari Wang Chen dan yang lainnya, ia tidak akan mendapat banyak masalah. Sekarang setelah terpikat ke sini, kekuatannya berkurang drastis. Ditambah dengan kekuatan abnormal dari Flaming Moon, ia segera jatuh ke dalam situasi putus asa. Raungannya tidak berhenti. Serangan ganas terus-menerus mendarat di tubuh Blue Jade Water Python, meninggalkan luka yang dalam di tubuhnya. Darah biru mengalir terus-menerus seperti terasi kental. Tempat yang berlumuran darah langsung mengeluarkan asap hitam, mengeluarkan bau busuk. Darah Blue Jade Water Python juga mengandung racun yang sangat mengerikan. Namun, darahnya dengan cepat dimakan oleh Flaming Moon dan menjadi tonik terhebat dari Flaming Moon. Ah, reptil rendahan, manusia rendahan, aku ingin kamu mati. Kalian semua harus mati. Di bawah pengepungan semua orang, kota itu babak belur dan habis. Luka di tubuhnya terus bertambah, menyebabkannya mengaum dan menggeram dengan liar. Tubuhnya yang besar terus berjatuhan, dan terus melemparkan dirinya ke arah semua orang. Sesaat, langit runtuh, bumi retak, dan gunung-gunung berguncang. Sayangnya, saat ini, serangan Blue Jade Water Python jelas tidak memiliki stamina yang cukup. Ditambah dengan keterbatasan medan, tubuhnya yang semula paling diuntungkan di perairan dan wilayah yang luas, menjadi beban. Di bawah serangan Wang Chen dan yang lainnya, tidak butuh waktu lama hingga Blue Jade Water Python dipenuhi luka. Ia dalam bahaya saat ia mengaum dan mengaum. 647. Sial, pertahanan Blue Jade Water Python ini sangat kuat. Pada saat ini, piton air diok biru meraung lagi dan lagi, tampak babak belur dan kelelahan. Situasi Wang Chen dan yang lainnya tidak jauh lebih baik. Di bawah serangan yang hirup ikut, mereka tidak membunuh Blue Jade Water Python, tetapi hanya meninggalkan beberapa luka di tubuhnya, yang membuat Wang Chen dan yang lainnya diam-diam mengeluh. Pertahanan orang ini sungguh menakutkan. Di bawah benturan yang begitu keras, Wang Chen dan yang lainnya merasakan mati rasa dan nyeri di jaring antara ibu jari dan telunjuk mereka. Di tengah kerumunan, hanya Han Yuksuan yang menonjol. Di bawah kedok Wang Chen dan yang lainnya, senjata ilahi tingkat bumi di tangan Han Yuksuan, pedang dewa petir, dapat dikatakan memiliki kekuatan besar, cahaya biru berkedip. Orang yang menyebabkan kerusakan terbesar pada piton air giok biru sebenarnya adalah Han Yuksuan, seniman bela diri raja tingkat tujuh. Ketajaman pedang dewa petir membuat orang tidak bisa berkata-kata saat ini. Itu selalu bisa meninggalkan luka yang dalam pada Blue Jade Water Python, menunjukkan sisi kuat dari senjata ilahi tingkat bumi. Auman 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 Auman. Saat Wang Chen dan yang lainnya diam-diam mengeluh, raungan Flaming Moon datang. Mereka melihat Flaming Moon telah menerkam sisi Blue Jade Water Python. Lingkaran ungu muncul di matanya, dan ia membuka mulutnya, menyemprotkan trusun fire yang tebal ke arah Blue Jade Water Python. Api matahari sejati adalah kemampuan yang dimiliki Flaming Moon setelah melahap api matahari sejati milik Raja Singa terbang di luar abad pertengahan. Setelah bertahun-tahun pemurnian, kekuatan api matahari sejati yang ditampilkan oleh Flaming Moon tidak jauh lebih lemah dibandingkan kekuatan Flying Lion King. Saat api matahari sejati dipadamkan, mata piton air giyok biru berubah drastis, memperlihatkan ekspresi ngeri. Api matahari sejati, api yang sejati yang murni, jelas merupakan serangan binatang iblis akuatik yang paling ditakuti. Auman Auman Auman. Di tengah jeritan panik, Blue Jade Water Python buru-buru menghindar. Sayangnya, bagaimana Wang Chen dan yang lainnya bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Dalam keadaan seperti itu, serangan menjadi semakin dahsyat. Mendesis Sementara Wang Chen dan yang lainnya menunda Blue Jade Water Python, Sun True Flame dengan ganas menyemprotkan ke tubuhnya. Dalam sekejap, suara Mendesis pelan terdengar, asap tebal mengepul, dan piton air giyok biru meraung. Ketika serangan semua orang gagal menimbulkan kerusakan fatal pada Blue Jade Water Python, Solar True Flame justru meninggalkan lubang yang dalam di tubuhnya. Ceritan menyayat hati Blue Jade Water Python mengguncang hati semua orang. Ah, manusia terkutuk, aku tidak akan memaafkanmu, aku tidak akan memaafkanmu. Piton air giyok biru meraung sambil menggertakkan giginya kesakitan. Ah, yang mulia ini akan bertarung habis-habisan denganmu. Manusia rendahan, mati. Piton air giyok biru meraung dengan mata merah. Pada saat berikutnya, dia dengan kuat menahan rasa sakit dan sosoknya tiba-tiba meledak. Tubuhnya yang panjangnya ratusan kaki tiba-tiba berdiri tegak seperti gunung yang mengjulang dari tanah. Hu hu hu. Serangkaian raungan pelan terdengar. Blue Jade Water Python benar-benar mengeluarkan darahnya sendiri dengan panik, menyemprotkannya ke segala arah. Pada saat yang sama, ia terus-menerus mengeluarkan hujan racun biru dari mulutnya, menutupi Wang Chen dan yang lainnya, memaksa mereka ke belakang. Pada saat berikutnya, Blue Jade Water Python membuka mulutnya dan mengeluarkan kristal biru-biru seukuran kepalan tangan. Ia melayang di atas kepalanya dan memancarkan semburan cahaya biru. Inti iblis. Melihat adegan ini, Wang Chen dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi heran. Inti iblis, orang ini sebenarnya mengeluarkan inti iblis. Apa yang coba dilakukannya? Apakah ia tidak tahu betapa berbahayanya bagi binatang iblis di bawah level sage untuk memuntahkan inti iblis? Pada saat ini, Blue Jade Water Python jelas-jelas memerah karena Wang Chen dan yang lainnya. Itu memuntahkan inti iblis dan memperlihatkan ekspresi menyeramkan. Kamu memaksaku melakukan ini. Kamu memaksaku melakukan ini. Kalian semua harus mati. Teknik melahap hebat. Hisap untukku. Dengan raungan yang sangat keras, piton air giok biru membuka mulutnya lebar-lebar. Pada saat berikutnya, mulut berdarah yang membesar hingga bisa menelan banyak orang dalam satu gigitan mengeluarkan bau yang mengerikan dan kekuatan hisap yang kuat dihasilkan. Dalam sekejap, pepohonan dan bongkahan batu dalam radius ratusan meter tumbang dan terbang menuju mulut Blue Jade Water Python. Bang, bang, bang. Batu-batu besar dan pepohonan yang beterbangan ini semuanya dihancurkan oleh piton air giok biru. Sasaran langsung dari kekuatan hisap ini adalah Wang Chen dan yang lainnya. Melahap. Merasakan kekuatan hisap yang agung ini, ekspresi Wang Chen dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Binatang iblis kuno. Binatang iblis yang sangat menakutkan pernah muncul. Piton pemakan langit. Ia bisa menelan langit dan bumi dengan mulutnya. Begitu tertelan ke dalam perutnya, tidak peduli sekuat apapun makhluk itu, mereka pasti akan mati. Tentu saja, melahapnya berbeda dengan melahap flaming moon. Ia tidak dapat mengubah energi, tetapi ia dapat mencerna benda-benda yang ditelannya dan mengubahnya menjadi makanan. Pada saat itu, di zaman kuno, klan piton pemakan langit bisa dikatakan sangat gagah berani dan luar biasa di antara banyak binatang iblis yang kuat. Mereka bahkan berani menantang sembilan binatang ilahi besar. Keberanian klan piton pemakan langit terlihat jelas. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, seluruh klan piton pemakan langit musnah dalam semalam karena perubahan drastis di zaman kuno. Sejak saat itu, mereka menghilang bersama dengan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di daratan pada saat itu. Yang tersisa hanyalah beberapa keturunan ular yang tertinggal setelah mereka kawin. Di antara keturunan ini, garis keturunan piton pemakan langit sangat lemah. Seiring berjalannya waktu, bahkan darah bibrida pun berangsur-angsur menghilang. Hanya sejumlah kecil orang berbakat yang bisa sekali lagi memahami kemampuan dangkal dari piton pemakan langit. Tanpa diduga, Blue Jade Water Piton sebelum mereka adalah salah satunya. Ia sebenarnya memiliki jejak garis keturunan piton pemakan langit. Kekuatan hisap ini begitu kuat hingga sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, sudah ada orang yang tidak tahan lagi dan tertelan ke dalam perut piton pemakan langit. Ratapan menyedihkan bisa terdengar. Brengsek. Menolak kekuatan hisap ini dengan susah payah, ekspresi Wang Chen dan yang lainnya sangat jelek. Ah! Di tengah seruan alarm, Han Yuksuan, yang berdiri di samping Wang Chen, terbang menuju mulut berdarah Blue Jade Water Piton dengan ekspresi ngeri. Yuksuan, teriak Namong Yu saat melihat pemandangan ini. Ekspresi Wang Chen juga banyak berubah. Dia secara naluriah mengulurkan tangan untuk meraih Han Yuksuan. Pegang rat-rat, Wang Chen berteriak dengan ekspresi muram sambil memegang rat Han Yuksuan. Pada saat ini, Han Yuksuan, yang mengira dia pasti akan mati, yang sedang dipegang rat oleh Wang Chen, tertegun dan memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Dia menyelamatkanku. Itu dia. Kenapa dia menyelamatkanku? Tidakkah dia tahu bahwa setelah apa yang terjadi pada keluarga Han, mereka menjadi musuh? Dia seharusnya berharap aku mati, kan? Pada saat ini, melihat ekspresi tegas di wajah Wang Chen, ekspresi Han Yuksuan sangat rumit. Seolah-olah dia teringat 7 atau 8 tahun yang lalu, ketika keluarga Wang masih ada dan dia masih menjadi tunangan Wang Chen, bermain dengan Wang Chen di kota Tianfeng. Pada saat itu, ketika dia hampir jatuh dari tebing, bukankah Wang Chen juga memeganginya seperti ini? Sayangnya mereka berdua masih sangat muda saat itu, tapi sekarang mereka sudah dewasa. Dulu, mereka berdua masih muda dan polos, tapi sekarang mereka seperti orang asing. Namun, pada saat kritis ini, ekspresi Wang Chen masih mengingatkan Han Yuksuan pada ekspresi Wang Chen saat itu. Saat ini, situasinya sangat berbahaya. Pada saat ini, Wang Chen, yang hampir tidak bisa bertahan, sedang menarik Han Yuksuan, yang kehilangan kendali. Keduanya mulai tidak bisa bertahan dan perlahan mendekati Blue Jade Water Piton. Kembali, ekspresi Wang Chen tegas saat dia merasakan pemandangan ini. Dia menarik tangan Han Yuksuan dan tiba-tiba membawa Han Yuksuan kembali setelah berteriak dengan marah. Pinjamkan aku pedang ilahi guntur. Dengan teriakan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Wang Chen mengambil pedang ilahi guntur dari Han Yuksuan, yang masih linglung. Jejak tekat muncul di matanya. Pemusnahan. Dengan teriakan marah, Wang Chen benar-benar menyerah untuk melawan saat ini. Saat dia membiarkan piton air giyok biru menghisapnya, dia malah mempercepat dan melesat ke arah mulutnya. Jika mereka terus melawan seperti ini, mereka semua tidak akan mampu menahannya. Meskipun skill Engulfing milik Blue Jade Water Piton tidak seseram seperti Devouring Piton, namun skill ini tidak boleh diremehkan. Selama Blue Jade Water Piton masih hidup, skill Engulfing akan terus berlanjut. Ini adalah aspek paling menakutkan dalam menggunakan inti iblis untuk melahapnya. Dengan kekuatan Wang Chen dan yang lainnya saat ini, terlalu sulit untuk menolaknya. Mereka tidak akan bisa bertahan lama. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melakukan serangan balik dan membunuh piton air giyok biru. Inilah satu-satunya cara untuk menghindari bahaya. Justru karena itulah Wang Chen membuat pilihan seperti itu. Menguasai. Chen kecil. Wang Yan dan Wang Zhe, yang berdiri di samping Wang Chen, berseru kaget saat melihat ini. Mereka ingin menghentikan Wang Chen, tapi sudah terlambat. Astaga, astaga. Saat semua orang berseru, Wang Chen berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke mulut blue jade water piton seperti pedang tajam dengan tander di fine sword. Dalam sekejap mata, dia memasuki kegelapan dan menghilang dari pandangan semua orang. Wuss. Kekuatan hisap terus melahap mereka dengan cara yang sangat heboh. Mata semua orang membelalak tak percaya. Apakah Wang Chen sedang mencari kematian? Bajingan. Wang Yan berteriak dengan marah saat melihat ini dan hendak menyerang ke depan. Ah. Saat Wang Yan menyerang dan Wang Chen memasuki perut blue jade water piton, tubuh blue jade water piton tiba-tiba bergetar hebat. Ia berguling dan meraung di tanah dengan ekspresi jelek. Kekuatan hisap yang kuat juga menghilang tanpa jejak pada saat ini. Segalanya tampak telah kembali normal. Namun, orang dapat melihat bahwa tubuh piton air giyok biru mengeluarkan suara gemuruh dari dalam keluar dari waktu ke waktu. Tuan, itu tuannya. Wan Zhe berteriak dengan sedikit kegembiraan di wajahnya saat melihat ini. Chen kecil. Wang Yan juga berteriak keras. Benar. Itu Wang Chen. Itu pasti dia. Selain Wang Chen, tidak ada yang bisa memikirkan apa yang telah terjadi. Wang Chen pasti belum mati saat ini. Dia pasti menyerang perut piton air giyok biru dan menghancurkan tubuhnya dari dalam keluar. Chen kecil. Aku datang. Wang Yan berteriak pelan saat melihat ini dan tiba-tiba bergegas menuju blue jade water piton. Dia ingin menyelamatkan Wang Chen. Tuan, saya datang. Wan Zhe segera bergegas keluar. Lalu, itu adalah flaming moon. Bahkan orang-orang lainnya bergegas menuju blue jade water piton saat ini. Jika bukan karena Wang Chen, itu pasti sudah menjadi makanan di piring saat ini. Tentu saja, mereka harus menyelamatkan Wang Chen sekarang. Yuksuan, ayo pergi. Jade Lake adalah kesempatan terbaik kita sekarang. Saat semua orang bergegas maju untuk menyelamatkan Wang Chen, Namong Yu berteriak pada Han Yuksuan dengan kilatan dingin di matanya. Di saat yang sama, beberapa anggota Aula Langit Ungu yang mengikutinya juga tampak penuh harap. Mereka tidak punya niat membantu sama sekali. 648 Kamu, mendengar kata-kata Namong Yu, Han Yuksuan sedikit terkejut. Kemudian, dia menunjukkan sedikit kemarahan dan berteriak. Yuksuan, cepat pergi. Huff, biarkan Wang Chen itu mati. Kebetulan lawan kita berkurang satu. Sekarang piton air giok biru telah terperangkap oleh mereka. Kita dapat memanfaatkan situasi ini dan memasuki Danau Giok. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Namong Yu menjelaskan dengan cemas menanggapi kemarahan Han Yuksuan. Benar, kakak muda Yuksuan, ayo cepat pergi. Setelah dimangsa oleh Blue Jade Water Piton, Wang Chen tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Jika kita tidak pergi sekarang, ketika piton air giok biru kembali sadar, kita tidak akan bisa pergi. Berdiri di samping Namong Yu, satu-satunya anggota Gunung Donglin yang tersisa berkata dengan cemas. Seberapa mengerikan kah piton air giok biru? Terutama karena ia mewarisi kemampuan melahap piton pemakan langit. Di bawah kemampuan melahapnya, apakah ada yang masih bisa bertahan? Racun korosif mengerikan yang terkandung dalam Blue Jade Water Piton dapat merusak Wang Chen sepenuhnya dalam sekejap. Oleh karena itu, memanfaatkan momen ini untuk bergegas ke Danau Giok jelas merupakan pilihan yang tepat. Kalian pergilah sendiri. Aku akan mendapatkan pedang ilahi gunturku kembali. Dihadapkan pada penjelasan Namong Yu dan anggota Gunung Donglin, ekspresi Han Yuksuan menjadi dingin. Pada saat berikutnya, dia melihat Blue Jade Water Piton yang berguling-guling di tanah dengan ekspresi rumit dan tiba-tiba berlari ke arah itu. Pedang ilahi guntur. Apakah dia benar-benar mengincar pedang ilahi guntur? Saat ini, mungkin hanya hati Han Yuksuan yang paling tahu. Brengsek, Yuksuan, bukankah itu hanya pedang ilahi guntur? Jika waktunya tiba, Anda bisa kembali dan mengambilnya. Jika memang tidak berhasil, dengan kekuatan keluarga Namong saya, bagaimana mungkin kami tidak menemukan senjata unggulan untuk Anda gunakan? Melihat Han Yuksuan bergegas keluar, Namong Yu berteriak dengan ekspresi dingin. Namun, suaranya tidak mendapat balasan apapun dari Han Yuksuan. Anggota Gunung Donglin ragu-ragu sejenak, lalu memandang ke arah Namong Yu dan berkata, Tuan Muda Namong, ayo cepat ke Danau Giok. Ini adalah kesempatan terbaik. Danau Giok, sialan, ayo pergi. Mendengar perkataan anggota Gunung Donglin, Namong Yu memandang Han Yuksuan, yang bergegas keluar, dan setelah hening beberapa saat, dia berteriak dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin anggota Gunung Donglin dan dua anggota Aula Awan Ungu lainnya menuju ke arah Danau Giok. Mereka menyerah untuk menyelamatkan Wang Chen. Dengan kepergian mereka berempat, tim yang semula hanya tersisa 10 orang kini tinggal 6 orang lagi. Termasuk Wang Chen yang melahapnya, hanya ada 5 orang yang melawan Blue Jade Water Piton. Au-au-au-au-au-au-au. Ular air Giok biru meraung dan meratap tanpa henti saat ia berguling-guling di tanah. Gelombang rasa sakit datang dari tubuhnya, menyebabkan dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Di luar, serangan hirup Iku Kuang Yan dan yang lainnya membuat Blue Jade Water Piton penuh dengan bekas luka dalam sekejap. Ah! Manusia tercelah, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Piton air Giok biru meraung kencang sambil menahan rasa sakit. Setelah itu, dia membuka mulutnya lagi dan menggunakan grid devoring art untuk melahap kerumunan. Kekuatan hisap yang kuat dihasilkan sekali lagi. Mengaum, mengaum, mengaum. Namun, saat kekuatan hisap dihasilkan, Piton air Giok biru mengeluarkan ratapan sedih. Ah! Binatang iblis sialan, bajingan, ah! Inti iblisku, inti iblisku. Pada saat itu, Flaming Moon berdiri di atas tubuh besar Blue Jade Water Piton, memancarkan cahaya ungu. Adapun inti iblis Piton air Giok biru, sudah dimakan oleh Flaming Moon. Baru saja, Flaming Moon telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menyerbu di depan Blue Jade Water Piton. Ketika Blue Jade Water Piton menggunakan devoring divine power lagi, demon core-nya juga dilahap oleh Flaming Moon. Saat inti iblis dilahap, kekuatan hisapnya menghilang dalam sekejap. Blue Jade Water Piton berguling dengan liar dan meratap. Inti iblis dari binatang iblis adalah sumber kehidupannya. Setelah kehilangan inti iblisnya, dia pasti akan mati. Bahkan dengan kekuatan mengerikan dari Piton air Giok biru, ia hanya bisa berjuang dan sangat menderita saat ini. Kematian hanyalah masalah waktu saja. Gemuruh. Setelah berguling beberapa saat, tubuh Blue Jade Water Piton sepanjang 300 meter jatuh dengan keras ke tanah. Kehidupannya berangsur-angsur menghilang. Pada saat itu, Piton air Giok biru terbunuh. Tentu saja, alasan mengapa Flaming Moon dapat melahap di menkor Blue Jade Water Piton dengan begitu lancar adalah karena perhatian Blue Jade Water Piton terganggu oleh rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Kalau tidak, ini tidak akan berhasil. Xiao Chen. Menguasai. Mengaum. Ketika Blue Jade Water Piton mati, Wang Yan dan yang lainnya segera menerkam Blue Jade Water Piton. Melihat tubuhnya yang besar, mereka meraung keras. Ini karena Wang Chen masih berada di dalam perut Piton air Giok biru pada saat itu. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mengaum, tidak ada respon sama sekali. Di bawah serangan gilas senjata dewa kehidupan naga banjir hitam di tangan Wang Yan, itu tidak dapat mematahkan perut Piton air Giok biru. Pertahanan Blue Jade Water Piton sudah pasti mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Mengaum. Sebaliknya, Jakarta Jam Flaming Moon memainkan peran besar saat ini, terus-menerus meninggalkan luka di tubuh Blue Jade Water Piton dan mencabik-cabiknya. Namun, serangan seperti itu tampak begitu tak berdaya di hadapan tubuh besar Piton air Giok biru. Apalagi karena Wang Chen masih berada di dalam perut Blue Jade Water Piton, Flaming Moon tidak berani menggunakan True Sun Fire untuk membakarnya. Jika tidak, Piton air Giok biru akan segera berubah menjadi abu. Senior, kakak senior Wang Yan, itu tidak ada gunanya. Sifat korosif dari Blue Jade Water Piton, Master Wang Chen mungkin. Pada saat ini, anggota Raging Fire Clan yang menghela nafas panjang setelah kematian Blue Jade Water Piton berkata dengan suara rendah. Mustahil, Xiao Chen akan baik-baik saja. Wang Yan membantah kata-kata orang ini dengan cara yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Melihat tubuh besar Blue Jade Water Piton, alis Wang Yan berkerut erat. Untuk sesaat, semua orang yang hadir terdiam. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menggunakan kekuatan terbesar mereka untuk membelah perut Piton air Giok biru. Puff, puff, puff. Saat semua orang menjalankan tugas ini dengan suasana suram, serangkaian suara teredam datang dari perut Blue Jade Water Piton. Hal ini menyebabkan suasana yang sangat sunyi menjadi husuk secara tiba-tiba. Xiao Chen. Tuan, itu Tuan, Tuan masih hidup. Segera, Wang Yan dan Wan Zhe menunjukkan ekspresi gembira. Dia baik-baik saja. Han Yuksuan, yang berada di antara kerumunan, juga menunjukkan ekspresi bersemangat saat mendengar gerakan ini dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia baik-baik saja, dia baik-baik saja. Memikirkan hal ini, Han Yuksuan menghela nafas lega. Pada saat yang sama ketika semua orang mendengar suara ini, aura energi yang agung tiba-tiba melonjak dengan Blue Jade Water Piton sebagai pusatnya, mencapai tingkat yang menakutkan. Perut Blue Jade Water Piton juga mulai membengkak saat ini, berkembang pesat seperti balon. Oh tidak, Minggir, Xiao Chen akan keluar. Merasakan aura ini dan melihat situasi ini, Wang Yan buru-buru berteriak kepada semua orang. Mengingatkan Wang Yan, semua orang dengan cepat berpencar ke segala arah. Gemuruh. Saat semua orang berpencar ke samping, suara gemuruh pelan terdengar dari perut piton air giyok biru. Sesaat kemudian, darah biru berceceran di mana-mana, dan daging kristal biru berterbangan ke mana-mana. Sebuah lubang berdarah besar muncul di perut Blue Jade Water Piton. Seberkas cahaya biru melesat ke langit, disusul kilatan cahaya merah. Mengaum, mengaum, mengaum. Sesaat kemudian, naga dewa itu meraung, dan bayangan naga dewa yang besar membubung ke langit. Di dalam bayangan naga ilahi, sesosok tubuh melayang ke langit. Pada saat ini, Wang Chen bergegas keluar dari perut Blue Jade Water Piton dan muncul di depan semua orang. Bukankah Wang Chen yang telah ditelan oleh piton air giyok biru? Yang mereka lihat hanyalah tubuh Wang Chen yang ditutupi oleh True Origin Force Battle Armor yang tebal. Energinya begitu kental sehingga tampak padat, dan naga kekuatan asal sejati yang tak terhitung jumlahnya meraung dan berenang di atas baju perang. Memegang pedang dewa petir di tangannya dan mengenakan baju perang, Wang Chen saat ini bahkan lebih perkasa daripada dewa perang. Dia sebenarnya baik-baik saja. Apakah dia masih manusia? Ya Tuhan, betapa mengerikannya dia. Ketika semua orang melihat dengan jelas bahwa Wang Chen tidak terluka sama sekali, mereka segera menunjukkan ekspresi ngeri. Setelah ditelan oleh Blue Jade Water Piton, dia benar-benar keluar dari tubuhnya tanpa cedera. Ini benar-benar sulit dipercaya dan mengejutkan beberapa orang yang hadir. Wang Chen sekali lagi membuat semua orang memandangnya dengan cara yang berbeda. Xiao Chen Ketika Wang Chen mendarat, Wang Yan dan yang lainnya dengan cepat maju dan memandang Wang Chen dengan penuh semangat. Kakak laki-laki, merasakan kekhawatiran Wang Yan, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman dan berkata, tidak apa-apa. Dengan mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat tubuh besar Blue Jade Water Piton di belakangnya, memperlihatkan ekspresi bermartabat dan menakutkan. Sebelumnya, dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan lain, Wang Chen telah memilih metode serangan itu. Dia tahu betul bahwa pada saat itu, jika dia tidak membuat pilihan itu, semua orang akan mati. Di bawah kemampuan melahap, tidak ada yang bisa bertahan. Oleh karena itu, dia memilih untuk mengambil risiko dan menyerang. Dengan menggunakan ketajaman pedang dewa petir, kekuatan-kekuatan asal sejatinya, dan ketangguhan tubuhnya, dia mengambil risiko. Saat memasuki tubuh Blue Jade Water Piton, Wang Chen merasakan kekuatan korosif yang mengerikan. Untungnya, di bawah bimbingan Lin San, dia buru-buru mendesak kekuatan asal sejati di sekitar tubuhnya untuk mengembun menjadi armor asal sejati. Dengan kekuatan asal sejati tirani yang dikembangkan oleh mantra Kaisar Naga, kekuatan garis keturunan bela diri ilahi, pembukaan bakat garis keturunan, pembukaan delapan gerbang tersembunyi dalam, dan perlindungan ke 10 ribu binatang, ditambah dengan memperkuat kekuatan asal sejati dan tubuh setelah menyatu dengan energi badai ruang waktu, dan kekuatan yin dan yang dari jiwa baru lahir reinkarnasi. Dalam banyak kondisi, Wang Chen nyaris tidak bisa menahan kekuatan korosif yang mengerikan. Memikirkan semua ini, Wang Chen bersuka cita. Jika itu adalah orang lain hari ini, bahkan jika itu adalah seniman bela diri biasa, jika mereka ditelan ke dalam perut Blue Jade Water Piton, mereka akan terkorosi menjadi genangan air mayat, bukan? Semua itu hanya bisa dikatakan karena keberuntungan, namun kini dia akhirnya berhasil. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dalam hati. Hehehe, nyali Blue Jade Water Piton ini seharusnya bagus. Hehehe, si kecil dari Flaming Moon itu beruntung. Dan kristal biru di Blue Jade Water Piton itu dahi, mari kita lihat. Ini akan memberi kita panen besar. Dan saat Wang Chen dipenuhi dengan emosi, suara bersemangat Lin San dengan cepat terdengar di benak Wang Chen. 649. Di bawah instruksi Lin San, Wang Chen menggunakan ketajaman pedang dewa petir dan dengan cepat mengeluarkan kantong empedu Blue Jade Water Piton. Kantong empedunya seukuran mangkuk besar dan memancarkan cahaya biru yang aneh, seperti kristal, menyelaukan. Hal ini membuat Wang Yan dan yang lainnya tercengang. Monster peringkat 7, kantong empedu piton air giyok biru, telah disempurnakan hingga sejauh ini. Melihat kantong empedu ular ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi iri. Energi dan manfaat yang terkandung dalam kantong empedu monster peringkat 7 sudah terbukti dengan sendirinya. Menyaksikan flaming moon menelannya dalam satu tegukan, mata semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak dengan keras. Ini memang kehidupan yang mewah. Kantong empedu ular ditambah inti kristal monster peringkat 7, dengan pasokan energi seperti itu, bahkan monster biasa pun akan mampu meningkatkan kekuatannya, bukan? Tidak heran flaming moon bisa begitu kuat. Di saat yang sama, semua orang juga dikejutkan oleh kemampuan melahap flaming moon yang mengerikan. Ia mampu melahap inti monster-monster monster peringkat 7 dan kantong empedu ular monster-monster peringkat 7 tanpa keraguan. Seberapa mengerikankah monster ini? Kita harus tahu bahwa jika binatang mengerikan biasa atau seniman bela diri dengan gegabuh menelan benda-benda yang mengandung energi mengerikan ini, mereka pasti sudah meledak dan mati. Namun, flaming moon sepertinya baik-baik saja dan tidak bereaksi sama sekali. Ini membuat semua orang menghela nafas lagi. Itu memang master mesum, yang pasti membawa serta monster mesum. Di balik monster yang sukses, pasti ada master yang menentang surga. Setelah menelan inti iblis di flaming moon, Wang Chen mendatangi kepala blue jade water python. Melihat kristal biru di dahi blue jade water python, mata Wang Chen menunjukkan sedikit keterkejutan. Garis-garis yang sangat rumit terukir di permukaan kristal. Jelas sekali bahwa benda-benda ini tidak tumbuh secara alami, tetapi telah diukir secara buatan pada benda-benda tersebut. Benar saja, he he, hal ini tidak sederhana. Saya tidak menyangka pemilik ruangan ini begitu santai dan anggun, menggunakan cara seperti itu untuk menanamkan benda seperti itu di kepala blue jade water python. Wah, ambillah, benda ini pasti bermanfaat. Melihat semua ini, Ling Zhan, yang mengenakan liontin giok, meratap. Menanamkan, kali ini, mendengar kata-kata Ling Zhan, Wang Chen juga terkejut. Sematkan, itu sebenarnya penyematan. Dia tidak menyangka ada orang yang mempunyai ide untuk menyematkan kristal berbentuk berlian di kepala blue jade water python. Memikirkan hal ini, Wang Chen menggunakan ketajaman pedang dewa petir untuk meletakkan kristal dipelukannya di bawah tatapan bingung semua orang. Saat itulah semuanya berakhir. Melihat waktu itu, Wang Chen menyadari bahwa mereka telah membuang banyak waktu lagi. Setelah mengemasi barang bawaannya, Wang Chen melihat orang-orang yang tersisa di sekitarnya dan mengerutkan kening. Benar saja, Namong Yu dan yang lainnya telah memasuki danau terlebih dahulu. Sekarang, hanya ada lima orang di sekitar Wang Chen, Wang Yan, Wan Zhe, Han Yuksuan, anggota klan api sengit, dan anggota sekolah cahaya bulan. Ayo pergi ke Danau Giok. Wang Chen berkata kepada kelompok itu. Di bawah pimpinan Wang Chen, sekelompok orang bergegas menuju ke arah Danau Biru. Tentu saja, Han Yuksuan adalah salah satunya. Melihat Wang Chen yang memimpin, emosi Han Yuksuan sangat rumit. Dia tidak tahu harus merasakan apa. Jejak kehangatan dari pedang dewa petir milik Wang Chen membuat Han Yuksuan menjadi linglung. Ini adalah alam ilusi. Apakah kita bisa mencapai dasar atau tidak, itu semua terserah kalian. Berdiri di tepi danau, Wang Chen berkata kepada kelompok itu dengan suara yang dalam. Ilusi. Mendengar kata-kata Wang Chen, kedua anggota klan api mengamuk dan sekolah kemegahan cahaya bulan mengungkapkan ekspresi heran. Jelas sekali, meskipun mereka telah mengamati danau itu sebelumnya, mereka tidak melihat ada yang salah. Lagi pula, mereka belum mengalami alam tubuh berbintang atau alam abad pertengahan. Secara relatif, Wang Chen telah menemukan ilusi yang sangat cerdik di kedua tempat tersebut. Hal ini memungkinkan Wang Chen memiliki pemahaman unik tentang ilusi yang dapat dianggap sebagai keuntungan. Karena itu, Wang Chen dapat menentukan karakteristik ilusi ini dalam waktu sesingkat mungkin. Iya, terima kasih, Saudara Wang Chen, untuk masalah ini. Jika Anda memiliki instruksi di masa depan, saya, Dong Hao, pasti tidak akan ragu. Dengan penjelasan Wang Chen, semua orang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ilusi ini. Mengetahui bahwa mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk mencapai dasar danau dan mencari peluang yang mereka butuhkan, Dong Hao dari klan api mengamuk menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Wang Chen. Aku tidak akan melalaikan tugasku bahkan jika aku harus mendaki gunung pedang atau lautan api. Saudara Wang Chen, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan beritahu saya. Saya, Zhou Wei, pasti tidak akan mengabaikan tugas saya. Zhou Wei dari School of Moonlight Splendor berkata dengan benar. Jika bukan karena Wang Chen, mereka berdua pasti sudah mati sekarang. Tentu saja, mereka tidak akan melupakan anugerah penyelamat hidup ini. Terlebih lagi, Wang Chen kini telah menjelaskan kepada mereka tentang ilusi dan Ogyok. Jika bukan karena bimbingan Wang Chen, mereka berdua tidak tahu berapa banyak penderitaan yang harus mereka lalui untuk memahami misteri ilusi ini. Dalam keadaan seperti itu, bantuan Wang Chen kepada mereka berdua bisa dibayangkan. Mendengar percakapan keduanya, Wang Chen tersenyum dan sedikit menganggupkan kepalanya. Keduanya berterus terang, orang-orang seperti itu jauh lebih kuat dari Namong Yu dan yang lainnya. Aku berhutang budi padamu dalam masalah ini. Han Yuksuan, yang berdiri di samping, juga melangkah maju dan berkata kepada Wang Chen dengan ekspresi rumit. Dia tampak sedikit kesepian. Setelah mendengar kata-kata Han Yuksuan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, aku hanya mampu membunuh piton air giyok biru dengan pedang dewa petirmu. Kita bahkan sampai sekarang. Kata-katanya membuat tubuh Han Yuksuan sedikit gemetar. Dia mengungkapkan ekspresi kecewa dan suram. Mungkinkah dia benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan mereka? Mungkinkah dia benar-benar ingin menjadi orang asing? Dengan ekspresi pahit, dia sedikit menganggupkan kepalanya. Tentu saja, Wang Chen menyadarinya. Melihat Han Yuksuan seperti ini, Wang Chen merasa sedikit pahit di hatinya. Hehehe, nak, gadis ini lumayan. Meski keluarga Han tidak tulus, gadis ini lumayan. Dia banyak membantumu di masa lalu. Sepertinya dia tertarik padamu sekarang. Bagaimana dengan itu? Mengapa kamu tidak membawanya juga? Hehehe, jika saatnya tiba, dengan Yosin Yan dan Zilan, cek-cek-cek. Kamu akan memiliki tiga wanita cantik untuk dirimu sendiri. Saat Wang Chen menghela nafas, Lin Zan berkata dengan penuh semangat kepada Wang Chen dengan senyum sinis. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar ini. Kami, tidak mungkin. Memikirkan hubungannya dengan keluarga Han dan pembatalan pertunangan beberapa tahun yang lalu, mata Wang Chen dipenuhi dengan tekad saat dia berbicara perlahan. Seperti yang dikatakan Liu Xin Yan, ada beberapa hal yang Anda lewatkan, Anda lewatkan. Kehilangan sesuatu berarti melewatkannya seumur hidup. Saat itu, ketika dia berada dalam kondisi tersulitnya, keluarga Han telah meninggalkannya seperti anjing. Hal ini membuat mereka tidak mungkin bisa bersama lagi. He he nak, kamu keras kepala sekali. Lupakan saja, menurutku masalah ini tidak mudah untuk ditangani. He he he, mari kita tunggu dan lihat. He he, kalau waktunya tiba, kamu bisa membuat Wang Chen mini dari Han Yuksuan. Itu akan menjadi balas dendam terbaik bagi keluarga Han. Lin Zan mengerucutkan bibirnya menanggapi kata-kata Wang Chen. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Matanya berbinar saat dia berbicara dengan penuh antisipasi. Kata-kata Lin Zan membuat ekspresi Wang Chen menjadi aneh. Orang ini, yang telah hidup selama seribu tahun, benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai usianya. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu. Sampai jumpa lagi. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mengabaikan gumaman Lin Zan dan menangkupkan tinjunya ke arah yang lain. Sampai jumpa lagi. Semua orang menangkupkan tinju mereka dan berkata kepada Wang Chen. Begitu mereka menyelesaikan kata-kata mereka, semua orang menoleh untuk melihat ke Danau Giok. Mereka mengamati permukaan danau yang hijau Zamrut dengan tenang. Wang Chen memejamkan mata dan melepaskan semua pikirannya. Pada saat yang sama, dia mulai menyesuaikan keadaan pikirannya ke keadaan yang sangat halus. Akhirnya, setelah beberapa saat, kondisi pikiran Wang Chen mencapai kondisi yang sangat halus. Lalu, dia membuka matanya. Tiba-tiba, Danau Giok di depannya mengalami perubahan besar. Itu bukan lagi Danau Giok seperti sebelumnya. Itu menjadi penuh warna, kaya, dan beragam. Flaming Moon, ayo pergi. Dengan teriakan lembut, Wang Chen memimpin dalam menemukan jalan ke dasar danau bersama Yan Yue dan melangkah ke Danau Biru. Wang Yan bergerak bersamaan dengan Wang Chen. Dia juga telah menyesuaikan keadaan pikirannya menjadi yang terbaik dalam waktu sesingkat mungkin. Bagaimanapun, kemampuan yang kuat mewakili kondisi pikiran yang kuat. Kemampuan Wang Yan sudah cukup untuk membuktikan bahwa pola pikirnya adalah yang terkuat di antara semua orang yang hadir. Adapun Flaming Moon, Wang Chen tidak khawatir sama sekali. Di abad pertengahan, penampilan Flaming Moon dalam menghadapi ilusi magma benar-benar mengejutkan Wang Chen. Sejak saat itu, Wang Chen tahu bahwa ilusi itu sepertinya tidak berpengaruh pada Flaming Moon. Itu agak terlalu gila. Begitu memasuki Danau Giok, Wang Chen merasa tubuhnya diselimuti oleh air danau. Dia berada di dunia air, dan air di sekitarnya sepertinya terus membasuh tubuhnya. Pikiran dan roh menjadi satu, keadaan pikiran menjadi satu, tidak ada keinginan, dan meninggalkan segalanya. Dengan pemikiran seperti itu, Wang Chen berjalan maju selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia bisa merasakan perubahan tanpa akhir. Namun, semua perubahan ini terlintas di benak Wang Chen. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak dapat melakukan ini sekarang, dia akan tersesat dalam ilusi ini dalam sekejap. Ketika saatnya tiba, bisa dibayangkan situasi seperti apa yang akan dia hadapi. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen berjalan maju selangkah demi selangkah, masuk lebih dalam ke dalam danau. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Wang Chen dapat merasakan bahwa kondisi pikirannya mengalami dampak yang mengerikan. Kekuatan ilusi terus menguat saat dia melangkah lebih dalam, yang membuat Wang Chen merasa sedikit terkejut. Akhirnya, ketika Wang Chen mengambil 72 langkah, perisai biru laut muncul di depan Wang Chen. Di dalam perisai ada ruang independen, yang sangat mirip dengan ruang independen yang pernah dilihatnya di alam bintang. Di depan perisai, hanya beberapa langkah dari ruang ini, Wang Chen melihat Dong Lin San, anggota Istana Awan Ungu. Itu adalah orang yang pertama kali memasuki Danau Giok ketika dia ditelan oleh piton air Giok Biru. Mereka justru terjebak di sini, terjebak di depan garis finis. Namun, di antara orang-orang ini, Wang Chen tidak melihat sosok Nangong Yu. Sepertinya dia telah menembus ilusi, yang mengejutkan dan tidak terduga. Menarik pandangannya, Wang Chen terus maju selangkah demi selangkah, mengatasi ilusi sedikit demi sedikit. Akhirnya, ketika dia mengambil total 81 langkah, seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa rileks. 650. Saat mereka memasuki ruang ini, ilusi itu akhirnya menghilang. Ini adalah ruang mandiri yang luasnya sekitar beberapa ratus meter persegi. Seluruh ruangan dipenuhi dengan energi spiritual, memberikan perasaan nyaman bagi orang-orang. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Lingkungan sekitarnya diselimuti oleh air danau, yang membuat seluruh ruangan tampak seperti istana naga, megah dan megah. Di sisi ruang ini, dua atau tiga sosok terlihat jelas. Orang-orang yang mengikuti Nangong Yu ke Danau Giok terjebak di sini. Di bawah ilusi, mereka tidak bisa masuk ke ruang ini. Jika mereka tidak dapat menghilangkan ilusi tersebut, mereka mungkin akan tersesat dalam bagian ini selama sisa hidup mereka sampai mereka mati. Ini adalah bagian paling menakutkan dari ilusi ini. Ada 81 langkah, dan setiap langkah mengandung bahaya yang tak terbatas. Selama pikiran seniman bela diri tidak stabil, mereka akan segera ditutupi oleh ilusi dan akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Bangun! Suara air mengalir terdengar, dan ruangan sedikit bergetar. Sosok Wang Yan muncul di hadapan Wang Chen. Dia juga telah lulus ujian ilusi dan memasuki ruang ini. Kakak laki-laki, melihat Wang Yan masuk, Wang Chen tersenyum dan memanggil dengan cepat. Ruang ini, datang ke sisi Wang Chen, Wang Yan sedikit mengernyit dan melihat sekeliling. Lingkungan sekitar sangat kosong, dan tidak ada apapun yang terlihat. Melihat adegan ini, Wang Yan dan Wang Chen tidak bisa tidak menunjukkan sedikitpun keraguan. Tidak ada indikasi, Wang Chen berkata sambil tersenyum masam setelah mengeluarkan peta dan melihatnya sebentar. Pada peta yang diperoleh dari Lingfeng, hanya ada lokasi Danau Giok yang ditandai. Tidak ada informasi lain. Hualalala. Tepat ketika Wang Chen dan Wang Yan merasa bahwa mereka berada di sisi yang sama, terdengar beberapa suara aliran air yang tajam dari danau. Segera setelah itu, Wan Zhe, Han Yuksuan, Dong Hao, dan Zhou Wei juga muncul di ruang ini. Mereka berempat melewati ilusi tanpa kecelakaan dan memasuki ruang ini. Menguasai Saudara Wang. Ketika mereka melihat Wang Chen dan Wang Yan, mereka segera menyapa mereka. Ini adalah, Wan Zhe, Dong Hao, dan Zhou Wei mengerutkan alis mereka saat mereka melihat tempat ini dengan ragu. Namong Yu mengalahkan kita, menanggapi keraguan Wang Chen dan yang lainnya, Han Yuksuan berdiri dan menghela nafas. Istana Cakrawala Valet dibuka setiap tiga tahun sekali. Setiap kali dibuka, beberapa harta karun akan muncul di Danau Giok dan tanah lagu pertempuran. Ini adalah aturan ruang ini. Dibuka setiap tiga tahun sekali. Sekarang, sepertinya semua yang ada di Danau Giok telah diambil oleh Namong Yu. Han Yuksuan menghela nafas dan menjelaskan kepada Wang Chen dan yang lainnya. Itu dia, mendengar kata-kata Han Yuksuan, wajah semua orang menjadi gelap. Saat ini, tujuan Istana Awan Ungu adalah untuk mendapatkan beberapa peluang. Sekarang setelah seseorang mengalahkan mereka, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan sedikit kecewa. Bajingan tercelah, Dong Hao dan Zhou Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Jika bukan karena Wang Chen mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Blue Jade Water Piton, mereka tidak akan berhasil sampai ke tempat mereka sekarang. Namun, saat Wang Chen dalam bahaya, Namong Yu membawa beberapa orang bersamanya dan tiba di tempat ini sebelum Wang Chen, terlepas dari apakah Wang Chen hidup atau mati, dan merampas harta karun itu. Hal ini membuat semua orang marah. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan terlihat kecewa saat ini. Huff, Namong Yu ini benar-benar tercelah. Dia bahkan meninggalkan teman-temannya. Wan Zhe mencibir sambil melihat orang-orang yang terjebak dalam ilusi. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan mereka. Dia tidak berdaya melakukan apapun ketika dia terjebak dalam ilusi. Sepertinya Namong Yu tidak memberitahu mereka bertiga rahasia Danau Giok. Dong Hao menghela nafas. Jika Wang Chen tidak memberitahu mereka rahasia Danau Giok, mereka akan terjebak di Danau Giok seperti orang-orang ini dan hanya bisa menunggu kematian. Memikirkan hal ini, Dong Hao dan Zhou Wei saling memandang dan merasa lebih berterima kasih kepada Wang Chen. Hem, di sana. Sepertinya ada sesuatu yang bagus di sini, saat semua orang berpikir bahwa harta karun itu telah diambil oleh Namong Yu, Lin Zhan, yang berada di Liontin Giok Wang Chen, mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Kalau begitu, ayo pergi ke Battle Songland. Pada saat ini, Wang Yan melihat ke angkasa dan menghela nafas. Ya, negeri lagu pertempuran. Mendengar kata-kata Wang Yan, beberapa orang yang hadir langsung bergema. Kemana kita pergi ke Battle Songland? Jangan bilang kita harus kembali ke permukaan. Memikirkan tentang Battle Songland dan kembali ke permukaan danau, Dong Hao dan Zhou Wei memasang ekspresi gelisah di wajah mereka. Meskipun Wang Chen baru saja memberitahu mereka tentang situasi danau Giok, mereka masih menghadapi banyak bahaya di sepanjang perjalanan. Jika bukan karena keberuntungan mereka, mereka pasti sudah terjebak di dalam danau. Sekarang mereka harus kembali, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasa sedikit khawatir. Mustahil. Saat mereka berdua selesai berbicara, Wang Chen menyelah. Di peta, Battle Songland dan Jade Lake tidak berada dalam domain yang sama. Dapat dikatakan bahwa itu adalah dua ruang yang independen. Tidak ada indikasi jalan menuju Battle Songland. Karena Namong Yu telah memasuki tempat ini dan menghilang tanpa jejak, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia telah menuju ke Battle Songland. Jika ini masalahnya, itu juga berarti ada jalan menuju Battle Songland di sini. Mendengar hal ini, Wang Chen mengalihkan pandangannya ke Han Yuksuan. Segera setelah itu, anggota kelompok lainnya mengangguk sedikit dan menatap Han Yuksuan. Jelas sekali, mereka ingin mendengar apa yang dikatakan Han Yuksuan. Pintu masuk ke Battle Songland ada di sini. Benar saja, di bawah tatapan bingung orang banyak, Han Yuksuan perlahan berkata. Begitu dia selesai berbicara, Han Yuksuan berjalan ke depan. Langkah kakinya yang tampak biasa saja mengandung gerakan kaki yang misterius dan misterius yang sulit untuk dipahami. Setelah mengambil lebih dari sepuluh langkah, Han Yuksuan berhenti di arah tenggara ruangan. Itu di sini, Han Yuksuan berbalik dan berkata kepada orang banyak. Setelah mendengar kata-kata Han Yuksuan, kerumunan itu bergegas maju dan datang ke sisi Han Yuksuan. Pada saat ini, Han Yuksuan sedang berdiri di atas lempengan batu biru yang aneh. Di atas lempengan batu tersebut, terdapat berbagai macam pola aneh yang membentuk susunan yang rumit dan misterius. Battle Songland berada di ruang lain. Selama kamu menyuntikkan kekuatan inti sejatimu ke dalam lempengan batu ini, kamu akan dapat membuka pintu ke Battle Songland. Han Yuksuan menghela nafas. Inilah yang dikatakan gurunya, Pangeran Lu, sebelum dia memasuki Istana Ilahi Fahlet Cloud. Negeri lagu pertempuran adalah. Setelah mendengar kata-kata Han Yuksuan, kerumunan itu tercengang. Battle Songland berada di ruang lain. Terlebih lagi, pintu ke Battle Songland harus dibuka dengan cara ini. Pada saat itu, Wang Chen dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi aneh. Istana Ilahi Fahlet Cloud ini benar-benar. Jika bukan karena Han Yuksuan, Wang Chen dan yang lainnya akan membutuhkan waktu lama untuk menemukan kelainan pada sebidang tanah ini. Mereka tidak tahu berapa lama mereka harus mempelajarinya sebelum mencoba membuka pintu. Padahal, selama tiga hari, mereka hanya bisa terjebak di sini atau kembali ke perbukitan untuk mencari jalan keluar. Tampaknya rintangan ini telah membingungkan banyak orang di masa lalu. Istana Ilahi Fahlet Cloud memang telah meninggalkan kartu truf bagi pihak luar. Ini adalah jalan terbaik menuju Battle Songland. Ada juga jalan begelombang di dalam perbukitan. Jika Anda mengikuti jalan itu, Anda harus melewati area berbahaya dan menghabiskan lebih dari satu hari untuk mencapai Battle Songland. Han Yuksuan menghela nafas ketika dia melihat ekspresi aneh pada Wang Chen dan yang lainnya. Ini adalah bentuk perlindungan yang dimiliki Fahlet Cloud di Fine Palace terhadap murid-murid mereka. Bagaimanapun juga, Istana Ilahi Fahlet Cloud adalah milik Istana Ilahi Fahlet Cloud. Jika orang luar mendapatkan lebih banyak keuntungan setiap kali lorong itu dibuka, Istana Ilahi Fahlet Cloud akan menderita kerugian besar. Jadi begitu, mendengar penjelasan Han Yuksuan, kerumunan dipenuhi emosi. Istana Ilahi Fahlet Cloud memang telah merencanakan hal ini dengan matang. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tersihir hanya dengan gerakan ini. Baiklah, kalau begitu, ayo buka lorongnya sekarang. Kita harus sampai di sana secepat mungkin sebelum Namong Yu sampai di sana dulu. Wan Zhe berkata pada Han Yuksuan setelah beberapa saat. Lorong ini membutuhkan energi yang sangat besar. Kita perlu menggunakan inti iblis untuk membukanya. Mendengar kata-kata Wan Zhe, Han Yuksuan mengeluarkan sembilan inti iblis dan menyematkannya ke dalam sembilan alur pelat batu. Kita berenam. Jika kita ingin melewatinya bersama-sama, kita perlu menyuntikkan kekuatan inti sejati kita bersama-sama. Kalau tidak, lorong itu mungkin menjadi tidak stabil. Han Yuksuan berkata pada Wang Chen dan yang lainnya. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Wang Chen setuju setelah berpikir sejenak menanggapi kata-kata Han Yuksuan. Tentu saja, jauh di lubuk hati, Wang Chen dan orang-orang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa membuka lorong itu akan membutuhkan energi yang begitu besar. Melihat sembilan inti iblis yang ditanamkan Han Yuksuan, semuanya pasti berasal dari binatang iblis peringkat 6. Untuk membuka lorong dengan inti sejati sembilan binatang iblis peringkat 6, ini memang sedikit menakutkan. Tampaknya hanya orang-orang dari Istana Ilahi Falet Cloud yang mengetahui hal ini. Jika itu adalah orang luar. Bahkan jika mereka mengetahui tentang tempat ini, mereka tidak akan mampu mengeluarkan sembilan inti iblis yang begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Jika itu masalahnya, mereka tidak akan bisa pergi ke negeri lagu pertempuran, bukan? Hal itu memang menuntut. Mengumpulkan pikirannya, Wang Chen dan yang lainnya dengan cepat berdiri di atas lempengan batu di bawah bimbingan Han Yuksuan. Dengan teriakan lembut, mereka semua tiba-tiba menyuntikkan kekuatan inti sejati mereka ke dalam lempengan batu. Wuss! Dalam sekejap, angin kencang bertiup. Suasana awalnya damai di ruang ini menjadi penuh kekerasan di bawah pengaruh enam aura Wang Chen dan yang lainnya. Bas dengungan-dengungan. Suara mendengung rendah terdengar. Di bawah energi yang ekstrim, lempengan batu itu mulai bergetar sedikit. Kenamnya secara bersamaan menyuntikkan kekuatan inti sejati mereka ke dalamnya, menyebabkan lempengan batu mulai berputar perlahan. Akhirnya, ketika energinya telah mencapai tingkat tertentu, Wang Chen dan yang lainnya telah menggunakan hampir 80 persen kekuatan inti sejati mereka. Setelah energi sembilan inti iblis terintegrasi sepenuhnya, lempengan batu mulai bergetar lebih hebat. Di dalam ruang, energi sepertinya tertarik dan dengan cepat berkumpul menuju lempengan batu. Dalam sekejap mata, pintu gelap gulita secara bertahap terbentuk di depan Wang Chen dan yang lainnya. Atau lebih tepatnya, akan lebih tepat menyebutnya terowongan. Dengan dukungan energi, terowongan tersebut terus mengeras. Akhirnya menjadi wujud fisik. Melihat ke dalam, tempat itu gelap gulita dan tanpa dasar.